Wang Chen juga tercengang. Mungkin Wang Chen tidak menyangka akan melihat kerangka Dewa Laut di sini. Saat itu, ketika dunia diciptakan, dunia caotik melahirkan lima dewa. Dewa Sejati dan Dewa Iblis tentu saja adalah salah satunya. Dewa Laut juga salah satunya. Namun, Dewa Laut sepertinya telah disegel oleh Dewa Sejati dan Dewa Iblis di era purba. Tidak ada yang tahu tentang bagian sejarah itu. Wang Chen juga tidak tahu. Namun, Wang Chen yakin Dewa Laut telah jatuh. Karena Wang Chen memiliki salah satu harta karun Dewa Laut di tangannya. Harta karun itu adalah simbol kejatuhan Dewa Laut. Namun, mengapa dan di mana Dewa Laut itu jatuh? Namun, tidak ada yang mengetahui hal ini. Dan kerangka ini, di mana Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan menemukannya. Wang Chen sangat terkesan dengan mereka berdua. Arai pemakaman ilahi benar-benar merupakan kumpulan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa menemukan kerangka Dewa Laut sendirian, bukan. Tidak heran yang Mulia Laut Selatan mengatakan bahwa mereka hanya dapat menggunakan susunan ini satu kali. Ini. Itu aura Dewa Laut. Wang Chen berkata dengan suara rendah karena terkejut. Cepat, berhentilah melamun. Tidak ada waktu. Orang itu bergegas kembali. Cepat menyatu dengan gumpalan jiwamu itu. Anda harus menyatu dengan Arai sesegera mungkin. Jika tidak, kita semua akan tamat. Melihat Wang Chen masih melamun, Yang Mulia Laut Selatan berteriak dengan marah. Tidak peduli betapa terkejutnya dia, tidak peduli berapa banyak raguan yang dia miliki. Sekarang bukan waktunya bagi Wang Chen untuk menjadi linglung. Aku tahu. Wang Chen akhirnya sadar kembali setelah mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan. Ekspresi Wang Chen membeku. Tanpa ragu-ragu, dia buru-buru mengeluarkan kotak yang menyegel esensi jiwa Dewa Sejati. Sekering. Bekerja sama dengan Wu King Sui, keduanya membuka segel dan dengan paksa menyegel jiwa ke dalam susunan. Kita harus tahu bahwa itu adalah jiwa Dewa Sejati. Seiring dengan segudang ilmu. Namun, esensi dari Dewa Sejati adalah esensi dari Dewa Sejati. Benar-benar menakutkan. Ketika mereka selesai, Wang Chen dan Wu King Sui berada di ambang kehancuran. Namun, dia akhirnya berhasil. Dan kesuksesan ini dibangun di atas kerangka Dewa Laut. Jika bukan karena kerangka Dewa Laut yang mengguncang jejak jiwa Dewa Sejati, Wang Chen dan Wu King Sui mungkin tidak akan berhasil, bukan. Ledakan. 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 Saat untayan terakhir dari Sol Esens menyatu ke dalam arai, arai tersebut akhirnya berhasil diatur. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Petir hitam berkelap-kelip di langit dan awan gelap menutupi langit. Seolah-olah hujan lebat bisa turun kapan saja, seolah-olah petir yang tak ada habisnya bisa turun kapan saja. Langit dan bumi berubah warna, dan langit berubah warna. Saat ini, langit dan bumi berguncang. Formasi yang mengerikan. Formasinya belum aktif, tapi sudut mulut Yukian Kiu tanpa sadar bergerak-gerak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Formasi itu menggemparkan dunia saat terbentuk. Apa yang akan terjadi jika formasi itu diaktifkan? Bagaimanapun, Yukian Kiu merasakan bahaya yang tak ada habisnya. Dia takut begitu formasi diaktifkan, dia akan selesai dalam sekejap, bukan? Namun, untuk mempertahankan formasi ini, saya khawatir diperlukan kekuatan yang menakutkan, bukan? Yukian Kiu memandang yang mulia laut selatan. Kami tentu saja punya rencana sendiri. Hentikan omong kosong itu. Orang itu sudah kembali, dan hari ini bukan waktunya bertarung. Cepat, ikuti kami menuju pesonanya. Menghadapi keraguan Yukian Kiu, yang mulia laut selatan mendengus. Orang ini sangat mencurigakan. Sekarang bukan waktunya bicara omong kosong dengan orang ini. Saat ini, mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Gemuruh. Pengembara telah kembali. Dia dengan panik mengamati daratan. Sepertinya ada perasaan tidak enak yang membuatnya gila. Kapak raksasa itu menari-nari di udara, terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh. Seluruh langit dan bumi terbalik. Awan gelap bergulung dan hujan deras turun. Pengembara itu seperti iblis raksasa, berdiri di antara langit dan bumi dan mengaum dengan marah. Wilayahnya telah diserang. Wilayahnya telah dilanggar. Namun, dia tidak dapat menemukan pelakunya. Mungkin inilah alasan sebenarnya yang membuatnya gila. Wuss. Angin menderu-deru, membawa aura kehancuran. Kapak raksasa itu berkilau dingin di tengah hujan lebat. Setelah mengaum dalam waktu lama, pengembara tidak menemukan apapun. Baru pada saat itulah pengembara dengan enggan membawa kapak raksasa itu ke kedalaman tanah tulang layu. Hah. Baru setelah petugas patroli menghilang, Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega secara bersamaan. Itu adalah pencukuran yang ketat. Apa yang akan terjadi jika pengembara mengetahui keberadaan mereka? Meskipun formasi telah diatur, semua orang telah mencapai batasnya dan tidak bisa bertarung sama sekali. Jika itu terjadi, seberapa burukkah kematian mereka? Untungnya, pesona yang disiapkan oleh Wu Qingzue sangat efektif. Mereka berhasil menyelesaikannya. Dia jelas merasakannya. Yu Qianqiu berkata dengan suara rendah. Itu benar, pengembara telah merasakan situasi di sini, dan itulah alasan mengapa dia bergegas kembali. Sekarang, meskipun dia belum menemukan Wang Chen dan yang lainnya, akankah dia melakukan sesuatu? Tidak ada yang tahu. Yu Qianqiu khawatir. Dia sudah merasakannya. Yang Mulia Laut Selatan menghela nafas. Namun, dia segera mengungkapkan senyuman dingin. Apa yang dapat dia lakukan? Dia tidak dapat mengungkap kecerdasan sisa jiwa kita. Apa yang dapat dia lakukan? Besok, dia akan melupakan segalanya dan terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Besok, kita akan membuatnya jatuh. Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan mengungkapkan keyakinan yang tak ada habisnya. Dia punya hak untuk percaya diri. Karena semuanya berjalan sesuai rencananya. Sekarang formasi telah diatur, yang tersisa hanyalah menunggu. Itu adalah hari terakhir penderitaan. Besok adalah hari pertempuran yang menentukan. Saya harap begitu. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Entah kenapa, ada rasa tidak nyaman yang tumbuh di hatinya. Apakah karena kegelisahan si pengembara? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Wang Chen tidak tahu. Pada saat ini, suasana hati Wang Chen tidak diragukan lagi menjadi berat. Istirahat. Pulihkan dengan cepat. Besok adalah hari pertarungan yang menentukan. Saya tidak ingin melihat kami gagal. Anda harus tahu konsekuensi kegagalan. Yang Mulia Laut Selatan berkata tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, dia duduk bersila di dalam pesona, tidak lagi memperhatikan dunia luar. Dia harus pulih dengan cepat. Hari ini, dia dan Wu Qingzwe telah berusaha sekuat tenaga dalam menyiapkan formasi. Saat ini, dia sangat lemah. Cepat sesuaikan keadaanmu. Melihat Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzwe yang telah memasuki kondisi kultifasi, Yu Qianqiu hanya bisa menghela nafas. Pertarungan yang menentukan besok. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan? Sudah berapa tahun sejak antisipasi dan kegugupan seperti itu muncul, Yu Qianqiu mengungkapkan senyuman. Besok. Pada saat yang sama, Wang Chen, yang telah memasuki kondisi kultifasi, menyipitkan matanya. Melihat ke arah menghilangnya pengembara, Wang Chen memasang ekspresi rumit di wajahnya. Hatinya gelisah dan bersemangat. Ini rumit karena Wang Chen tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Apakah hari ini akhirnya tiba? Mungkin besok akan menjadi awal yang baru, atau mungkin akan menjadi kegelapan abadi? Mungkinkah besok akan menjadi hari konspirasi? Wu Qingzwe, Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen bisa merasakan bahwa mereka berdua mungkin akan mengungkapkan warna aslinya besok. Apa yang mereka rencanakan? Mungkin besok akan menjadi hari kebenaran. Kemungkinan besar mereka akan berdiri di sisi yang berlawanan. Hal ini membuat Wang Chen merasa rumit. Orang yang gugup adalah si pengembara. Bisakah mereka benar-benar menghadapi pengembara? Bisakah mereka mengandalkan formasi pemakaman dewa dan formasi penangkapan jiwa sembilan neraka? Bisakah mereka mengandalkan sedikit dari mereka? Wang Chen telah menyaksikan kekuatan pengembara, dan ini membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Antisipasi juga merupakan sisa jiwa terakhir yang dinantikan Wang Chen. Kemuliaan yang dimiliki oleh perang abadi akan dianugerahkan kepadanya. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Hati Wang Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Kakak, ada apa? Seolah merasakan perasaan campur aduk Wang Chen, Xiao Yun datang ke sisi Wang Chen dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen kembali sadar dan tersenyum. Entah kenapa, melihat Xiao Yun, Wang Chen tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Mungkin ini adalah kepercayaan. Mungkinkah ini adalah kemampuan untuk saling mendukung? Kakak, apakah kamu mengkhawatirkan orang jahat itu? Xiao Yun tidak mendengarkan kali ini, tetapi memandang Wang Chen dan terus bertanya. Besok adalah pertarungan terakhir. Wang Chen menghela nafas. Dia sangat kuat. Tapi, kami akan menang. Xiao Yun berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Wang Chen mengangguk. Tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah kemenangan. Kalau tidak, itu akan menjadi kehancuran. Wang Chen tidak mau dihancurkan. Jadi, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar kejayaan kemenangan. Kakak, Xiao Yun merasa pria itu tampak gelisah. He he, tunggu dan lihat saja besok, Xiao Yun akan memberitahu dia betapa kuatnya aku. Xiao Yun mengedipkan matanya dan menunjukkan senyuman misterius. Senyuman ini membuat Wang Chen sedikit linglung. Pada saat ini, Xiao Yun sangat sempurna. Senyumannya bagaikan angin musim semi, menghilangkan hawa dingin, membawa kehangatan, membawa harapan. Itu membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Hati-hati besok, perhatikan keselamatan Anda sendiri. Wang Chen menyentuh rambut panjang Xiao Yun dan mengingatkan. Jangan khawatir. Huff, orang jahat itu menindasku di masa lalu, inilah waktunya membalasnya. Xiao Yun mengerutkan bibirnya. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Namun, Wang Chen tidak bisa melihatnya. Wang Chen mencoba bertanya, tapi Xiao Yun dengan mudah menghindari pertanyaan Wang Chen. Jelas sekali, Xiao Yun bukan lagi Xiao Yun seperti sebelumnya. Semoga semuanya berjalan baik besok. Melihat Xiao Yun berbalik dan duduk bersila untuk berkultifasi, Wang Chen bergumam pelan. Kamu akan segera datang, kan? Lalu, seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen tersenyum. Itu benar. Wang Chen masih punya rencana cadangan. Keluarga Sing Yue. Sebelum datang ke Tanah Tulang Layu, Wang Chen sudah memberitahu keluarga Sing Yue. Jawaban yang didapatnya adalah orang-orang mereka akan muncul, dan mereka pasti akan muncul. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersantai. Setidaknya, Wang Chen masih punya rencana cadangan. Dan kekuatan keluarga Sing Yue, seberapa kuatkah itu, Wang Chen sangat menantikannya. Saat suaranya turun, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan perlahan duduk bersila di tanah. Hari ini, ketika dia mengeluarkan esensi jiwa terakhir, Wang Chen hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. 3592. Pagi-pagi sekali, saat matahari bersinar terang, menghilangkan kesunyian dan kegelapan malam. Itu juga menghapuskan kematian di negeri Tulang Layu. Di bawah sinar matahari kemasan, tanah yang baru saja dirusak oleh badai mayat hidup dan diinjak-injak oleh petugas patroli masih dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, kini ada secercah cahaya, seolah ada secercah harapan. Saat perbatasan menyebar, Wang Chen dan yang lainnya tiba di samping formasi yang telah mereka buat sehari sebelumnya. Hari ini adalah pertarungan terakhir. Saat mereka menatap formasi, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Pertarungan terakhir terjadi hari ini. Keberhasilan atau kegagalan akan ditentukan oleh pertempuran ini. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi semakin serius. Kita berenam akan menjaga empat mata formasi. Setelah petugas patroli kembali dan masuk ke dalam formasi, saya akan mengaktifkan formasi tersebut. Apapun yang terjadi, kita harus mempertahankan operasi formasi dan menggunakan kekuatan formasi untuk melawan patroli. Yang Mulia Laut Selatan berkata setelah hening beberapa saat di tengah angin dingin dan sinar matahari. Kata-katanya membuat semua orang bersemangat pada saat yang bersamaan. Pemakaman ilahi, bisakah mereka benar-benar mengirim petugas patroli ke kuburnya? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat kekejauhan ke arah yang telah ditinggalkan oleh petugas patroli. Namun, sorot mata Wang Chen segera menjadi tegas. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Tidak peduli apa, mereka harus memberikan segalanya. Sekali lagi, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan patroli. Hal ini membuatnya sadar bahwa ini adalah kesempatan terbaik mereka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini dan kehilangan bantuan formasi pemakaman ilahi, apakah mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan petugas patroli? Wang Chen tidak tahu berapa banyak usaha yang harus dia lakukan, dia juga tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk melawan petugas patroli. Dia tidak lebih dari seekor semut di depan petugas patroli. Jika mereka berhasil hari ini, itu akan menjadi lompatan besar bagi Wang Chen. Mari kita mulai. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Mari kita mulai. Ekspresi Yu Qianqiu juga berubah serius. Mulai. Mendengar kata-kata Wang Chen dan Yu Qianqiu, yang mulia laut selatan tidak lagi ragu-ragu. Dengan teriakan pelan, dia membentuk beberapa segel di tangannya dan melemparkannya ke dalam formasi. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Saat segel ini meledak ke dalam formasi, Wang Chen langsung melihat perubahan dalam formasi. Seberkas cahaya besar membubung ke langit. Sesaat kemudian, aura menakutkan menyebar ke segala arah. Seluruh formasi tampaknya tertanam dalam di tanah saat mulai berputar. Hah iya. Angin kencang bertiup, dan dunia berubah warna. Langit awalnya cerah dan tidak terbatas, tetapi saat ini, tertutup awan gelap, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Cahaya matahari dan bulan tertutupi. Seolah-olah formasi kuat ini adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Dia di sini. Formasi susunan sudah mulai beroperasi. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar. Gelombang suara yang menakutkan itu sepertinya akan menyebar sejauh 108 ribu mil dan menutupi seluruh dunia. Dong-dong-dong. Setelah raungan marah terdengar suara langkah kaki yang berat. Sesosok tubuh besar mendekat dari jauh. Satu langkah, 100 ribu meter. Dalam sekejap mata, sosok itu melintasi pegunungan dan sungai, kembali ke inti tanah tulang yang layu. Seolah-olah merasa terancam, seolah-olah sedang marah, mata abu-abu sosok besar itu berkedip-kedip dengan sedikit cahaya merah. Dengan kapak raksasa di tangan, kapak itu menyerang ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Kecepatan yang luar biasa. Melihat adegan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika itu adalah kompetisi kecepatan. Dia jelas bukan tandingan petugas patroli ini, bukan. Wilayah mereka telah diserang, dan kecepatan kembalinya petugas patroli kali ini jauh lebih cepat daripada kemarin. Mata melebar, mulut ternganga. Wang Chen dan yang lainnya menahan napas dalam konsentrasi. Mereka berharap rencana mereka berhasil dan petugas patroli dapat masuk ke dalam formasi sesuai keinginannya. Dengan paksa menekan auranya sendiri, dia menggunakan kekuatan ilahi yang menyebar dari formasi untuk menarik perhatian petugas patroli. Dong dong dong. Setiap langkah petugas patroli sepertinya masuk ke hati Wang Chen dan yang lainnya, menyebabkan pikiran mereka bergetar. Menatap sosok besar itu, semua orang merasa tercekik. Ini adalah kontak jarak nol. Apakah pertempuran besar akan terjadi kali ini? Jika petugas patroli tidak masuk ke dalam formasi, itu akan merepotkan. Semua persiapan mereka akan sia-sia. Boom. Saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran mereka, Wang Chen akhirnya melihat sosok itu melangkah ke dalam formasi yang mencakup beberapa ratus meter. Saat ini, petugas patroli hanya berjarak beberapa puluh meter dari Wang Chen dan yang lainnya. Kali ini, mereka tidak mendapat perlindungan perbatasan. Penguburan Dewa. Ketika petugas patroli melangkah ke dalam jangkauan formasi, Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega. Yang mulia laut selatan bahkan berteriak sekuat tenaga. Hal yang paling mereka khawatirkan tidak terjadi. Jelas sekali bahwa kekuatan ilahi dalam formasi telah lama menarik perhatian petugas patroli. Petugas patroli itu sepertinya merasa terancam juga, jadi dia langsung menyerang inti formasi yang melepaskan kekuatan ilahi. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan. Bas. Formasinya berputar. Wang Chen, Yu Qianqiu, Wu Qingzui, dan Yang Mulia Laut Selatan masing-masing menjaga keempat mata formasi tersebut. Zilan berdiri di samping Yang Mulia Laut Selatan. Adapun Xiao Yun, dia menjaga mata formasi bersama Wang Chen. Suara lembut terdengar, dan seluruh formasi susunan melepaskan aliran cahaya. Aliran cahaya menyebar, membentuk batas tak terlihat yang menutup seluruh langit dan bumi. Hal ini menyebabkan seluruh formasi membentuk ruang independen, seolah-olah itu adalah dunia kecilnya sendiri. Kekuatan ilahi yang semakin kuat melonjak ke langit. Ledakan. Petir yang sangat besar di langit akhirnya terseret oleh gelombang energi ini, dan jatuh dengan ganas. Mati. Kekuatan ilahi yang sangat besar, kilat yang sangat dalam, semua ini membuat petugas patroli merasa marah. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya adalah musuh besar. Seolah-olah petir besar yang turun adalah musuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Kapak raksasa di bahunya tiba-tiba terayun. Di tengah suara siulan pelan, seluruh langit dan bumi terdistorsi, seolah-olah terbelah menjadi dua. Cahaya dingin menyala. Desir. Cahaya dingin berubah menjadi padat, dan menebas langit dan bumi. Peter Potter. Puluhan juta petir yang sangat besar yang jatuh bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledak, dan langsung hancur berkeping-keping. Seluruh formasi mulai bergetar hebat. Langit dan bumi seakan terkoyak. Energi kapak raksasa itu bahkan berubah menjadi aliran cahaya, seolah-olah telah menembus penjara formasi, dan melesat ke langit. Itu menimbulkan angin dan awan. Ledakan. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar dari kehampaan. Dalam sekejap, seluruh langit hancur. Awan gelap tak berujung, di bawah gelombang energi ini, sebenarnya. Langsung terkoyak-koyak. Sebelum kesengsaraan guntur yang tak terbatas dapat melepaskan kekuatannya, ia telah dimusnahkan sepenuhnya di dalam rahim. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, seluruh bumi berguncang, dan formasi berguncang. Hampir, hampir, formasi ini hampir menjadi abu. Untungnya, formasinya cukup kuat, dan Wang Chen serta yang lainnya bersiap, mempertahankannya dengan seluruh kekuatan mereka. Meski begitu, adegan ini tetap membuat Wang Chen dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Dengan serangan biasa, dia melawan langit dan bumi, dan merobek langit. Dengan gelombang biasa, dia menghancurkan puluhan juta petir ilahi. Kekuatan semacam ini sepertinya membuat hati orang berhenti berdetak. Apakah ini petugas patroli? Kekuatan ini benar-benar menantang surga. Cepat, aktifkan formasinya. Menstabilkan formasi, yang mulia Laut Selatan melihat Wang Chen dan Yu Qianqiu masih sok, jadi dia berteriak keras. Kekuatan patroli itu sangat kuat. Sekarang, jika mereka masih tidak memperhatikan, orang ini dapat keluar dari formasi kapan saja. Itu akan menjadi sebuah bencana. Kekuatan langit dan bumi, kubur para dewa. Mendengar kata-kata yang mulia Laut Selatan, Wang Chen dan Yu Qianqiu, yang kali ini sadar kembali, tidak lagi berani ceroboh. Kali ini, ini benar-benar pertarungan hidup dan mati. Keberhasilan atau kegagalan akan ditentukan saat ini. Jika petugas patroli berhasil menembus formasi penguburan dewa, sudah waktunya dia membuat kekacauan di dunia. Pada saat itu, Wang Chen dan yang lainnya akan menjadi seperti semut, diinjak-injak sampai mati. Membentuk segel dengan tangannya, dia menuangkan seluruh energi di tubuhnya ke dalam formasi. Faktanya, Wang Chen dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka, mengubah diri mereka menjadi medium, membimbing energi langit dan bumi untuk berkumpul menuju formasi. Bas, bas, bas. Energi mengerikan langsung meledak. Inti kristal lima elemen, batu sumber langit dan bumi, serta harta surga dan bumi dalam formasi mulai beredar di bawah desakan Wang Chen dan yang lainnya. Serangkaian tangisan lembut terdengar. Seratus ribu sinar cahaya kemasan menyebar. Dalam sekejap, dunia kecil ini menjadi luar biasa menakjubkan. Seluruh langit dan bumi sepertinya dipenuhi puluhan ribu dewa dalam sekejap. Siluetnya sepertinya telah terwujud. Masing-masing dari mereka adalah prajurit surgawi lapis baja emas yang agung. Menekan. Dengan teriakan lembut, sepuluh tentara wantian menyerang pada saat bersamaan. Ini seperti pertarungan antara dewa dan setan. Menggunakan kekuatan sepuluh tentara wantian untuk menekan patroli yang sangat kuat. Seberapa mengejutkan pemandangan ini. Bahkan melalui formasi tersebut, Wang Chen, Yu Qianqiu, dan yang lainnya dapat merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Jika mereka menghadapi sepuluh tentara wantian ini, mereka tidak akan memiliki peluang menang sedikitpun, bukan. Karena mereka dapat merasakan bahwa salah satu dari sepuluh prajurit wantian ini tidak kalah dengan dewa surgawi. Kekuatan seribu jenderal surgawi telah mencapai tingkat raja dewa semu dan raja dewa. Sepuluh dewa wantian, raja dewa semu, dan raja dewa. Kombinasi seperti itu sudah cukup untuk menyebar ke seluruh dunia. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tuhan yang dikuburkan. Inikah kekuatan dewa yang terkubur. Benar-benar menggemparkan. Mengaum. Sepuluh tentara dan jenderal Wan Tian menekan. Merasakan aura yang tak tertandingi, petugas patroli menjadi semakin gila. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Raungannya mengguncang gunung dan sungai. Ledakan. Kapak raksasa di tangannya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Di langit yang dipenuhi cahaya kemasan, cahaya perak bahkan memiliki jejak cahaya hitam, tampak aneh dan dingin. Membunuh. Suara serak keluar dari mulut petugas patroli. Sosoknya bersinar, berubah menjadi bayangan. Sosok besar itu berubah menjadi bayangan. Seberapa mengejutkan pemandangan ini. Ruang kecil yang lebarnya hanya beberapa ratus meter tampaknya lebarnya jutaan mil saat ini. Pembantaian. Ini adalah pembantaian tanpa ampun. Kapak raksasa itu menyapu, dan kemanapun ia melewatinya, cahaya kemasan tersebar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seseorang dapat dengan jelas mendengar siulan tajam dari kapak raksasa tersebut ketika diayunkan. Tidak ada sedikitpun gerakan mewah untuk dibicarakan. Itu adalah langkah yang paling sederhana. Namun, setiap gerakan memiliki sudut yang sangat tepat, serta kekuatannya yang menakutkan. Seratus ribu tentara surgawi. Tidak ada cara untuk menghentikannya sama sekali. Setiap kali kapak raksasa diayunkan, itu bisa membunuh ratusan atau bahkan ribuan prajurit surgawi berlapis emas. Ini adalah pertarungan satu lawan sepuluh ribu. Ini adalah pertarungan satu sisi yang penuh dengan sifat pembantaian. Pada saat ini, melihat sosok besar dalam barisan, Wang Chen merasa sedikit linglung. Apa artinya menguasai dunia? Apa artinya melawan surga? Apa artinya menjadi tak tertandingi? Pada saat ini, siluet raksasa itu sedang melakukan semua hal ini. Tubuhnya tidak tergoyahkan. 3.593 Wang Chen terdiam saat dia menyaksikan hirup pikup pertempuran dan pembantaian yang terjadi di barisan. Hatinya tidak diragukan lagi berat. Saat ini, petugas patroli menunjukkan kekuatannya. Itu membuat semua orang terpesona. Inilah kekuatan seorang raja. Angin perang. Bertarung dengan langit, bersaing dengan bumi, tidak takut pada langit dan bumi. Kekuatan macam apa ini? Bukankah ini tujuan akhir dari seorang martialis? Tidak ada sedikitpun gerakan mewah. Itu adalah gerakan yang sangat sederhana, tetapi setiap gerakan sepertinya mampu membelah langit dan bumi, membelah alam semesta. Setiap gerakan merenggut banyak nyawa dan memicu gelombang cahaya kemasan. Bahkan cahaya emas yang paling lemah pun memiliki kekuatan dewa surgawi. Semut bahkan bisa menggigit gajah sampai mati jika jumlahnya cukup banyak. Namun, hal ini tidak berlaku sekarang. Pembantaian itu tidak berlangsung lama. Satu lawan 10 ribu. Adegan mengejutkan terjadi di depan Wang Chen dan yang lainnya. Petugas patroli itu menunjukkan kekuatan absolutnya, mengumumkan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyinggung perasaannya. Astaga! Cahaya perak lain melintas. Wang Chen dan yang lainnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa puluhan jenderal surgawi tingkat Raja Dewa langsung hancur lebur. Raja Dewa, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari petugas patroli. Jumlah prajurit dan jenderal surgawi menurun dengan cepat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam. Hanya dalam seperempat jam, 10 prajurit Wang Tian dan lebih dari seribu jenderal surgawi hampir musnah seluruhnya dalam sekejap mata. Kekuatan destruktif ini cukup untuk mengejutkan seluruh langit dan bumi. Sial! Tidak ada gunanya. Mengingat kekuatan kita, mustahil memanggil keberadaan sekuat itu. Ekspresi Yu Qian Qiu berubah jelek ketika dia melihat pasukan surgawi dan jenderal telah dimusnahkan dan patroli telah mundur. Dia berteriak keras sekuat tenaga. Pemakaman ilahi. Formasi susunan ini sangat kuat. Mengingat 10 prajurit Wang Tian dan lebih dari seribu jenderal surgawi yang muncul dalam formasi susunan, Yu Qian Qiu mungkin akan menjadi abu dalam sekejap, bukan? Namun, ini adalah petugas patroli, bukan Yu Qian Qiu. Petugas patroli itu terlalu kuat, dan prajurit serta jenderal surgawi tidak dapat melakukan apapun padanya. Alasan utamanya adalah Yu Qian Qiu dan yang lainnya terlalu lemah. Saat itu, Dewa Sejati dan Dewa Iblis telah menggunakan formasi seperti itu untuk menekan prajurit legendaris Sura dan mengalahkan jutaan pasukan Sura. Itu karena mereka cukup kuat. Seberapa kuat pasukan surgawi dan jenderal ilahi yang dipanggil oleh mereka. Namun, kekuatan Yu Qian Qiu dan yang lainnya belum mencapai level itu. Prajurit surgawi dan jenderal ilahi yang mereka panggil secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi para petugas patroli. Yang paling penting, mereka bahkan tidak bisa mengkonsumsi energi para patroli. Para petugas patroli masih sekuat sebelumnya. Dia tidak merasakan kelelahan dan kelemahannya. Itulah masalah sebenarnya. Boom! Saat sepuluh tentara dan jenderal Wan Tian dimusnahkan sepenuhnya, seluruh formasi penguburan Dewa bergetar. Nyanyian rendah dan dalam terdengar. Po Chi, Wang Chen dan yang lainnya batuk setegup darah. Warna kulit semua orang menjadi pucat dalam sekejap. Pertarungan pertama bisa dikatakan berakhir dengan kekalahan total. Kami masih meremehkan kekuatan patroli. Wajah Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui menjadi gelap. Namun, ini baru permulaan. Menghadapi amukan Yu Qian Qiu, Yang Mulia Laut Selatan tidak cemas sama sekali. Melanjutkan. Dengan teriakan lembut, Yang Mulia Laut Selatan mengeluarkan segel lainnya. Dengan kerja sama penuh dari Wang Chen dan yang lainnya, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui dengan panik mengoperasikan formasi tersebut. Sebelum petugas patroli dapat menyerang formasi, seluruh formasi terdistorsi. Bas! Cahaya kemasan menutupi seluruh formasi sekali lagi. 81 dewa yang sangat kuat muncul di seluruh langit saat ini. Itu benar. Ini adalah dewa. Kemunculan para dewa ini membuat Wang Chen linglung. Seolah-olah dia baru merasakan hal ini ketika dia menggunakan God Might Panik dan God Punisher. Para dewa yang memenuhi langit sepertinya telah menjelma dan memiliki sifat mematikan yang sangat mengerikan. Namun, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan para dewa ini. Mereka jelas tidak sebanding dengan dewa yang dipanggil Wang Chen dengan God Might Panik dan God Punisher. Setidaknya, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dua kemampuan ilahi Wang Chen yang sangat kuat bahkan tidak dapat menahan kematian para dewa manapun dalam formasi. 81 dewa alam raja dewa tahap akhir yang kuat. Wang Chen menghirup udara dingin. Ada total 81 dewa alam raja dewa tahap akhir yang kuat, dan mereka bukanlah dewa alam raja dewa tahap akhir biasa. Bisakah kombinasi seperti itu benar-benar menyapu delapan desolates? Bahkan seorang Holy Lord tidak akan mampu bertahan jika dia berada di antara mereka. Bagaimana para petugas patroli bisa menghadapi 81 dewa yang kuat ini? Wang Chen sangat menantikannya. Berkomunikasi dengan dunia luar dengan sekuat tenaga, Wang Chen dan yang lainnya dengan panik menyuntikkan energi dari dunia luar ke dalam formasi. Wang Chen dan yang lainnya bekerja sama untuk mengaktifkan 81 dewa yang kuat. Menekan. Akhirnya, di bawah kekuatan penuh Wang Chen dan yang lainnya, dewa pertama mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi cahaya kemasan. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Aura yang kuat bahkan menembus formasi dan menyebar ke dunia luar. Di bawah aura ini, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi dan disembah ke segala arah. Astaga! Tiba-tiba, getaran datang dari kehampaan, dan kemampuan ilahi yang kuat ditampilkan. Kemampuan ilahi kekuatan luar biasa. Wang Chen merasakan kemampuan ilahi ini dengan sangat jelas. Itu mirip dengan heaven quick fish milik Wang Chen. Kemampuan ilahi ini mengandung gaya gravitasi langit dan bumi. Dalam kehampaan, cetakan telapak tangan mengembun dan ditekan, mengandung kekuatan miliaran juni, seolah bisa menghancurkan seluruh bumi. Enyahlah! Melihat cetakan telapak tangan yang menakutkan menekan, para petugas patroli meraung dengan ekspresi yang mengerikan. Sedikit kegilaan muncul di matanya. Kali ini dia lebih serius. Suaranya yang serak membuat orang gemetar tak terkendali. Suara ini sepertinya datang dari dasar neraka, dan mengandung kemarahan yang tak terbatas. Astaga! Mengikuti raungan kemarahan, menghadapi kemampuan ilahi yang kuat ini, menghadapi roh dewa yang sangat kuat ini, para petugas patroli mengayunkan kapak raksasanya lagi. Kapak raksasa itu mengeluarkan suara tajam yang menusuk. Sinar cahaya perak meluas menjadi sungai panjang yang panjangnya puluhan ribu kaki, menderu menuju telapak tangan. Ledakan! Ledakan keras terdengar di kehampaan, dan seluruh formasi bergetar hebat. Kekuatan yang menakutkan dan kekuatan pantulan yang menakutkan membuat Wang Chen dan yang lainnya merasakan darah di tubuh mereka berjatuhan. Untungnya, gelombang udara yang kuat tersegel di dalam formasi. Kalau tidak, jika gelombang udara dari tumbukan kedua kekuatan ini menyapu langit dan bumi, tanah tulang ini mungkin akan terbalik, bukan? Menekan perasaan darah mereka berjatuhan dan muntah darah, Wang Chen dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Sekarang, apa hasilnya? Siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam konfrontasi di dalam cahaya aurora? Ledakan! Tiba-tiba, di dalam cahaya aurora, terjadi ledakan memekatkan telinga lainnya, dan cahaya kemasan terkoyak. Suara mendesing. Kapak raksasa itu seolah jatuh dari langit. Di bawah tatapan ngeri Wang Chen dan yang lainnya, itu langsung menebas roh dewa yang pertama keluar. Cahaya kemasan tak berujung, seperti cahaya bintang, menyebar ke segala arah. Pada saat ini, Wang Chen hanya merasakan jiwa ilahinya bergetar hebat. Tubuhnya terintegrasi erat dengan formasi. Dia menggunakan energinya sendiri untuk menekan formasi dan memadatkan roh dewa. Kehancuran roh dewa tentu saja merupakan pukulan besar bagi Wang Chen dan yang lainnya. Namun, sekarang jelas bukan waktunya untuk bersantai. Setelah roh dewa ditebang, di bawah komando yang mulia laut selatan, Wang Chen dan yang lainnya melancarkan serangan gelombang kedua. Kali ini, bukan hanya satu roh dewa yang turun. Dalam sekejap, dua dewa terbang dari dua arah berbeda. Gelombang udara yang kuat menyebar. Dua dewa menggunakan kemampuan ilahi masing-masing. Dua kemampuan ilahi yang kuat yang mengandung energi hukum surgawi yang tak tertandingi berubah menjadi segel raksasa, menekan para petugas patroli. Mati. Suara petugas patroli masih serak. Namun, ada sedikit ketidaksabaran dalam suaranya. Dua dewa raja dewa tahap akhir. Di mata para patroli, mereka bahkan mungkin tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tanpa menunggu kedua dewa itu tiba, petugas patroli mengambil inisiatif menyerang. Tep-tep. Tubuh raksasanya sangat lincah. Dalam sekejap, dia melayang ke langit. Desir. Kapak raksasa itu menebas secara horizontal. Meninggal dunia. Ruang terkoyak. Di tengah turbulensi formasi, sebuah lubang hitam meluas dengan cepat. Ledakan. Dengan cahaya yang menyilaukan, kapak raksasa itu bersiul melintasi langit. Di tengah suara yang menggelegar, kemampuan ilahi yang dipadatkan oleh kedua dewa bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan penuh mereka sebelum semuanya hancur. Karena hubungan mereka dengan hukum surgawi terputus, jenis kematian apa yang bisa ditimbulkan oleh kedua kemampuan ilahi ini? Desir. Cahaya kemasan memercik. Di bawah tatapan ngeri kedua dewa, mereka hancur berkeping-keping. Melanggar hukum surgawi, dia sebenarnya telah mencapai level ini. Melihat pemandangan ini, Wang Chen, Yu Qianqiu, dan yang lainnya melebarkan mata. Memutuskan hukum surgawi. Kekuatan macam apa yang menantang surga ini? Dengan kata lain, selama petugas patroli menginginkannya, dia dapat secara langsung memutuskan hukum surgawi sebelum kemampuan ilahi dapat melepaskan kekuatannya. Setelah memutuskan hubungan dengan hukum surgawi dan kehilangan kekuatan hukum surgawi, apakah kemampuan ilahi masih bisa disebut kemampuan ilahi? Ini benar-benar langkah yang menantang surga. B. Asteris. Saat mereka terkejut, Wang Chen dan yang lainnya juga merasa gelisah, cemas, dan marah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan benar-benar tamat. Mereka sama sekali tidak bisa menekan petugas patroli yang kuat ini. Lagi. Kali ini, Wang Chen dan yang lainnya mengerahkan kekuatan penuh mereka dan memanggil enam dewa kuat sekaligus. Enam dewa raja-dewa tahap akhir yang kuat. Ketika para dewa ini bergabung, kekuatan yang mereka keluarkan mungkin bisa membunuh ahli manapun di dunia ini, bukan? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Holy Lord harus mundur di depan kombinasi ini. Namun, petugas patroli tidak melakukannya. Setelah membunuh tiga dewa berturut-turut, para patroli menjadi semakin ganas. Melihat ke enam dewa menyerang pada saat yang sama, dia tidak takut sama sekali. Desir. Desir. Saat sosok itu berkedip, sosok raksasa itu memegang kapak raksasa dan mengayunkannya secara horizontal. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan terdengar. Dewa pertama telah jatuh. Dewa kedua telah jatuh. Dewa ketiga telah jatuh. Sampai dewa keenam telah jatuh. Kenam dewa ini bahkan tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Pembunuhan instan. Sekali lagi, para patroli menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Tidak ada satupun dewa yang bisa menjadi lawan para patroli ini. 3594. Puff. Enam dewa jatuh dalam satu tarikan napas dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat lagi ditanggung oleh Wang Chen dan yang lainnya. Yang terlemah di antara mereka, Wang Chen dan Zilan, tidak bisa menahan batuk setegup darah. Wajah mereka menjadi pucat. Xiao Yun, sebaliknya, mengejutkan semua orang. Dia masih bertahan. Melihat situasinya, Xiao Yun sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bajingan. Saya tidak tahan lagi. Saya khawatir langkah ini tidak akan berhasil padanya. Setelah gelombang sembilan dewa lainnya jatuh, Yu Qian Q meraung, jejak darah merembes dari sudut mulutnya. Dewa jatuh satu demi satu. Meskipun jumlah mereka terus bertambah, mereka tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada petugas patroli. Hal ini tentu membuat semua orang putus asa. Bagaimana dia bisa melawan para patroli? Kalian semua, serang. Setelah dua kelompok dewa lainnya dimusnahkan, yang mulia laut selatan meraung dengan marah. Matanya merah. Saat ini, dia tidak peduli. Dia mengoperasikan formasi dengan ceroboh, mengirimkan lusinan dewa yang tersisa. Gemuruh. Gunung dan sungai runtuh. Pada saat ini, seolah-olah gunung berapi meletus dan bintang-bintang hancur. Serangkaian ledakan terdengar saat gelombang energi yang sangat menakutkan membubung ke langit, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Cahaya keemasan yang tak terbatas begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dapat mereka rasakan adalah kekuatan tak terbatas dari hukum surgawi yang dimobilisasi. Mereka bisa melihat kapak raksasa jatuh dari langit seperti binatang buas. Itu merobek jejak daus surgawi dan menghancurkan kemampuan ilahi demi kemampuan ilahi. Cahaya perak yang dipancarkannya seperti bima sakti, menembus sembilan langit. Puff! Suara teredam terdengar, dan gelombang cahaya keemasan meledak. Satu demi satu dewa terjatuh, melolong kesakitan. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Badai melanda, dan dunia berguncang. Seluruh formasi mulai bergetar hebat. Menghancurkan. Suara serak seolah menembus ruang dan waktu, datang dari zaman primordial dan zaman terpencil, membawa serta aura tirani yang tak terbatas. Ledakan. Saat suara serak itu terdengar, seluruh dunia meledak. Puff! Darah segar muncrat. Wang Chen, Yang Mulia Laut Selatan, Wu Qingzui, Yu Qianqiu, Zilan, dan bahkan Xiao Yun semuanya terkejut. Mereka hampir terlempar. Masing-masing dari mereka tampak kelelahan dan lemah saat ini. Melihat formasi susunan lagi, setelah cahaya kemasan tak berujung menyebar tiga kali, sosok petugas patroli sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Dia berdiri di tengah amukan angin dan ombak besar, menahan cahaya kemasan yang memenuhi langit. Dengan kapak raksasa di tangannya, dia seperti dewa raksasa, tak tergoyahkan dan tak terkalahkan. Tubuhnya seperti gunung, megah dan kokoh. Pada saat ini, petugas patroli memberikan perasaan tak terkalahkan dan tak tertandingi. Sial, trik apalagi yang kamu punya. Tunjukkan semuanya. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, dia akan baik-baik saja, tapi kita semua akan tamat. Yu Qianqiu dengan keras menghapus noda darah di sudut mulutnya saat dia meraum marah. Itu adalah saat terakhir. Sekarang, setiap jiwa ilahi mereka menderita luka serius. Semua orang menderita luka parah. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan habis sebelum petugas patroli keluar untuk menangani mereka. Arai penguburan dewa telah menunjukkan kekuatannya hingga sekarang. Namun, itu tidak cukup. Apakah ada gerakan membunuh yang lebih kuat? Ini adalah harapan terakhir Yu Qianqiu. Sial. Mendengar kata-kata Yu Qianqiu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Itu akan sedikit mempengaruhinya. Namun, hal itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Melihat ke arah petugas patroli, jelas ada beberapa luka lagi di tubuh petugas patroli. Ini cukup untuk membuktikan bahwa 81 dewa alam raja dewa tahap akhir masih berguna. Namun, dampaknya terbatas. Mereka sama sekali tidak bisa melukai orang ini. 81 dewa, 81 dewa, namun, tidak satupun dari mereka yang bisa melawan patroli sama sekali. Ini membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Itu sudah cukup. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Mulia Laut Selatan mengungkapkan sedikit senyuman di balik kerudungnya yang berlumuran darah. Panik. Tidak, Yang Mulia Laut Selatan tidak panik. Efek yang dia inginkan, itu harus dicapai. Ini tidak sesederhana hanya sekedar cedera. Cedera ini mungkin tidak banyak mempengaruhi dirinya. Namun, jiwa ilahinya telah menghabiskan banyak energi. Sudut mulut Yang Mulia Laut Selatan membentuk senyuman dingin. Maksud Anda? Mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Mereka sepertinya sudah menebak pemikiran dan rencana Yang Mulia Laut Selatan. Apakah orang ini menggunakan serangan sebelumnya untuk menghabiskan sisa kekuatan jiwa patroli? Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan seperti itu akan mampu menang. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen dan Yu Qian Q berubah drastis. Kalau begitu, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dia sangat kuat. Namun, aku ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi jurus pembunuh terkuat dari arai penguburan dewa. Senyuman Yang Mulia Laut Selatan berubah menjadi gila. King Sui Yang Mulia Laut Selatan memanggil Wu King Sui Ubah kekuatan langit berbintang menjadi lima elemen. Perbaiki tubuh dengan kekuatan lima elemen. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, tangan Wu King Sui dengan cepat membentuk segel yang aneh dan rumit. Ledakan 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 Dengan setiap segel yang dibentuk Wu King Sui, seluruh langit bergetar. Setelah Wu King Sui mencubit semua segelnya, energi yang kuat dan tak terbatas meledak. Ini Wang Chen menghirup udara dingin saat dia merasakan energinya. Mata Yu Qian Q membelalak saat merasakan gelombang energi ini. Ini Ini Dewa Laut Yu Qian Q tergagap karena terkejut. Itu benar. Bukankah gelombang energi ini sama dengan energi dari kerangka yang mereka rasakan kemarin? Itu adalah aura Dewa Laut. Pada saat ini, aura ini terus meningkat. Saat auranya naik, seluruh susunan mulai bergetar. Energi seluruh langit dan bumi dengan cepat berkumpul menuju susunannya. Ledakan Tiba-tiba, susunannya retak. Retakan yang sepertinya mengarah ke sembilan neraka muncul di depan mata semua orang. Di dalam celah itu, lengan putih pucat perlahan muncul dan mengulurkan tangan. Ini Rahang Wang Chen ternganga. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah Dewa Laut. Mungkinkah Dewa Laut yang keluar dari celah itu? Ledakan Tiba-tiba, retakan itu bergetar, dan sesosok tubuh melesat keluar dari tanah. Itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi naga dan memegang tombak surgawi. Seluruh tubuh pria ini ditutupi sisi perak. Wang Chen sangat akrab dengan skala itu. Itu adalah skala yang hanya dimiliki oleh anggota klan laut. Itu adalah pertahanan yang sangat kuat. Ini klan laut. Inikah Dewa Laut? Mungkinkah Dewa Laut terlahir kembali? Wang Chen menghirup udara dingin, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa bekerja sama dengan Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya dan dengan panik menyuntikkan energinya. Sebenarnya Wang Chen tidak perlu berinisiatif menyuntikkan energinya. Pada saat ini, susunannya sepertinya beroperasi dengan sendirinya. Kekuatan hisap yang kuat sepertinya ingin menyedot seluruh tubuh Wang Chen. Ini menantang surga. Ini benar-benar menantang surga. Ini Dewa Laut telah terlahir kembali. Yu Qianqiu juga sedikit tidak koheren. Pada saat ini, suara agung itu muncul di depan semua orang. Siapa lagi selain Dewa Laut? Siapa yang bisa memiliki aura sekuat itu? Mungkinkah Dewa Laut telah dibangkitkan oleh Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan? Huff! Itu bukan Dewa Laut yang sebenarnya. Itu hanyalah eksistensi tangguh yang dipadatkan secara paksa menggunakan kerangka Dewa Laut dan jejak jiwa Dewa Sejati. Ia tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Laut yang asli. Tapi itu sudah cukup untuk menghadapi orang ini. Menurut Anda mengapa arah penguburan Dewa disebut penguburan Dewa? Itu karena tubuh Dewa harus dikuburkan dan menggunakan kekuatan Dewa untuk melawan musuh yang tangguh. Orang yang mengoperasikan susunan itu akan mencurahkan seluruh energinya ke dalamnya. Semakin tangguh orang yang mengoperasikan susunannya, semakin kuat pula Dewa Kebangkitannya. Jika Dewa Sejati atau Dewa Iblis mengendalikan susunannya, maka Dewa Laut yang dibangkitkan untuk sementara waktu akan lebih tangguh daripada Dewa Sejati atau Dewa Iblis. Kekuatan kita terbatas. Tapi kita harus bisa melawan para patroli. Yang Mulia Laut Selatan mencibir keheranan Wang Chen dan Yu Qianqiu. Jadi begitu. Mendengar kata-kata yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen dan Yu Qianqiu merasa sedikit lebih baik. Jika Dewa Laut benar-benar dibangkitkan, masalahnya akan menjadi lebih serius. Dewa Laut adalah salah satu dari lima Dewa Tangguh yang telah keluar dari kekacauan utama. Jika dia dibangkitkan, lalu siapa di dunia ini yang bisa melawannya? Kebangkitan sementara, kekuatannya belum mencapai puncaknya. Hal ini dapat dimengerti. Pemakaman Tuhan. Jadi, inilah makna dibalik formasi penguburan Dewa. Hal ini membuat Wang Chen semakin penasaran. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana Dewa Sejati dan Dewa Iblis mengoperasikan barisan untuk memaksa pasukan Shuro mundur, menghancurkan Shuro yang legendaris, dan mengusir Shuro yang tangguh. Siapa katalisnya? Jelas itu bukan Dewa Laut, jadi mungkinkah itu Dewa Binatang? Sepertinya itu tidak mungkin. Hal ini menyebabkan keraguan sesat muncul di hati Wang Chen. Sayangnya, situasinya terlalu tegang, dan tidak ada waktu bagi Wang Chen untuk memikirkannya. Mati. Dengan energi tak berujung yang mengalir ke dalam susunan, Wang Chen harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankannya. Jika ada kesalahan sedikit pun, kemungkinan besar semuanya akan tamat. Saat energi mengalir ke dalam susunan, aura Dewa Laut melonjak ke tingkat tertentu. Dia mengangkat tombak kunonya dan mengarahkannya ke petugas patroli. Apakah ini pertarungan puncak? Mungkin ini akan menjadi pertempuran paling intens sejak era abadi. Bagaimana dengan petugas patroli? Saat ini, petugas patroli sudah tenang. Dia bisa merasakan kekuatan Dewa Laut. Petugas patroli tidak lagi kejam dan gila seperti sebelumnya. Dia menatap Dewa Laut, matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Petugas patroli mempererat cengkramannya pada kapak raksasa di tangannya. Suara rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Sepertinya dia sedang mengatakan sesuatu. Waktu seakan membeku. Waktu seakan membeku. Saat ini, hanya petugas patroli dan Dewa Laut yang tersisa di dunia ini. Seluruh dunia sepertinya menunggu terjadinya pertempuran besar ini. Mungkin itu akan menjadi pertempuran yang bisa menembus kubah biru surga. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya merasa mulut mereka menjadi kering. Apa hasil dari pertempuran ini? Ini mungkin adalah kartu truf terakhir dari arai pemakaman Dewa. 3595 Kesunyian Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi. Untuk waktu yang sangat lama, tidak ada suara sama sekali. Seluruh ruang membeku, dan waktu seolah berhenti. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak. Pertempuran telah dimulai. Saat Wang Chen bingung, di samping Wang Chen, Xiao Yun tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Kata-kata ini membuat Wang Chen tercengang. Dia melihat ke arah Yu Qian Qiu dan yang lainnya. Hanya untuk melihat bahwa ekspresi Yu Qian Qiu dan yang lainnya menjadi sangat serius pada saat ini. Jelas sekali, mereka juga merasakan sesuatu. Hal ini membuat Wang Chen tanpa sadar tertegun sejenak. Apakah ini perbedaan kekuatannya? Dia tidak merasakannya, tapi mereka semua merasakannya. Ini. Wang Chen mau tidak mau merasakan kekalahan. Jangan berkecil hati, kakak. Kakak tidak merasakannya karena kakak belum pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya. Sebenarnya, setelah mencapai Raja Ilahi tahap akhir, seseorang secara bertahap akan melakukan kontak dengan pertempuran semacam itu. Paling tidak, mereka mengetahui keberadaan level ini. Kakak belum mencapai level ini, jadi dia tidak mengerti. Oleh karena itu, dia tidak merasakannya. Namun, dengan kekuatan kakak, dia sudah memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan level ini. Kini, pertempuran telah dimulai. Tapi ini adalah pertarungan jiwa ilahi, pertarungan keinginan. Merasakan kekecewaan Wang Chen, suara Xiao Yun terdengar saat ini. Dia benar. Ini adalah pertarungan antara jiwa dan keinginan ilahi. Ini adalah poin paling krusial dalam pertarungan antara para ahli sejati. Kami hanya menggores permukaannya saja. Kekuatan petugas patroli ini telah mencapai tingkat Dewa Semu dan Dewa Iblis Semu. Dewa Laut itu juga berada pada level ini sekarang. Mereka memenuhi syarat untuk bertarung seperti ini. Saat suara Xiao Yun turun, Yu Qian Qiu membuka mulutnya dan berkata. Dewa yang kuasi benar. Wang Chen menghirup udara dingin. Ini adalah ketinggian yang dicapai Zan Huaitian saat itu, dan ini juga merupakan ketinggian yang pernah dicapai Zan Wangu, bukan? Wang Chen menyipitkan matanya. Pergi dan rasakan. Untungnya, kekuatan jiwa dewa kedua orang ini tidak cukup kuat. Yang satu hanya memiliki sisa jiwa di tubuhnya untuk mendukungnya, dan yang lain memiliki jejak esensi jiwa dewa sejati untuk mendukungnya. Kalau tidak, pertarungan jiwa ilahi mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tonton. Sementara Wang Chen diliputi keterkejutan, suara Yu Qian Qiu terdengar sekali lagi. Mengerti. Setelah mendengar kata-kata Yu Qian Qiu, Wang Chen menyipitkan matanya dan melepaskan jiwa ilahinya. Dia merasakan dunia ini dan menangkap aura dunia ini. Benar saja, saat kekuatan jiwanya didorong hingga ekstrim, Wang Chen melihatnya. Pada saat ini, dua sosok ilusi sedang terjalin di udara, bertarung. Yang satu berwujud patroli, sementara yang lain berwujud dewa laut. Keduanya telah mendorong kekuatan jiwa ilahi mereka hingga batasnya. Dua hantu sedang bertarung di udara. Seberapa intensnya? Meski tidak ada suara atau gerakan sedikitpun. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa Dao Surgawi bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dunia sedang berguncang. Setiap gerakan yang mereka lakukan sepertinya mengandung kedalaman yang tak terbatas. Apakah ini pertarungan setelah mencapai level tertinggi? Mungkin, ketika seseorang mencapai ketinggian itu, kekuatan magis bukanlah kuncinya, bukan. Gerakan sederhana dan tanpa hiasan adalah yang paling penting. Ini karena gerakan mereka yang sederhana dan tanpa hiasan mengandung pemahaman mereka tentang jalan Surgawi dan pemahaman mereka tentang dunia. Karena itu, gerakan ini adalah kekuatan magis. Kecepatan pertempurannya sangat cepat, dan intensitas pertempurannya membuat semua orang tercengang. Ledakan Dalam waktu singkat, seolah-olah ribuan gerakan telah dipertukarkan. Akhirnya, suara gemuruh yang tampaknya kuat bergema, dan seluruh energi Dao Surgawi tampak berada dalam kekacauan. Kedua jiwa ilahi itu sepertinya menerima kejutan besar, dan mereka kembali ke tubuh masing-masing. Deng-deng-deng. Pada saat ini, ruang sepertinya mulai berputar kembali. Kekuatan jiwa ilahi kembali ke posisi semula. Dalam pertarungan panjang ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Hal ini menyebabkan Dewa Laut dan petugas patroli mundur secara eksplosif. Keduanya menderita beberapa luka. Pertempuran yang misterius, pertempuran yang aneh. Apakah ini pertarungan level tertinggi? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menarik kembali kekuatan jiwa ilahi miliknya. Hari ini, dia sepertinya telah membuka dunia baru. Itu adalah dunia yang belum pernah disentuh Wang Chen sebelumnya. Itu datang. Saat Wang Chen menghela nafas, Xiao Yun berbicara lagi. Xiao Yun menatap medan perang. Di medan perang, saat ini, petugas patroli dan Dewa Laut bergerak. Cepat. Cepat hingga ekstrim. Keduanya terpecah menjadi sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memenuhi langit dan bumi, seolah-olah ada di mana-mana. Ledakan. 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 Kemudian, serangkaian ledakan datang dari segala arah. Ribuan toko ilusi sepertinya bertarung pada saat bersamaan. Sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Atau, apakah semuanya nyata? Seluruh dao surgawi diaduk. Energi dao surgawi berada dalam kekacauan total, dan tidak ada yang bisa merasakannya. Setiap kali terjadi ledakan, ledakan yang diakibatkannya akan menyebabkan seluruh penghalang bergetar hebat. Retakan. Entah berapa banyak gerakan, retakan tiba-tiba muncul di formasi penguburan Dewa. Pochi. Wang Chen dan yang lainnya gemetar, dan mereka tiba-tiba memuntahkan darah. Formasi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah Wang Chen menjadi pucat. Deng-deng-deng. Di dalam formasi, terlihat jelas bahwa Dewa Laut juga terluka parah. Setelah ribuan gerakan, Dewa Laut masih dirugikan, dan dipaksa mundur oleh petugas patroli. Produk. Setelah memaksa Dewa Laut mundur, petugas patroli memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Kapak raksasa di tangannya menari, dan angin bertiup seperti harimau. Setiap kali kapak raksasa diayunkan, gelombang udara yang tak terbatas akan tersapu, dan kekuatan Dao Surgawi yang tak terbatas mengandung misteri yang tak ada habisnya. Tindakan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh Wang Chen dan yang lainnya. Ini sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dengan kuat menahan perasaan runtuh, dia sekali lagi mendukung formasi bersama Yukian Kiu dan yang lainnya. Bang, bang, bang. Kecepatan pertempurannya sangat cepat. Seluruh formasi penguburan Dewa tidak bisa lagi menghentikan pertempuran seperti itu. Retakan mulai terbentuk di tanah. Seluruh formasi sepertinya bisa runtuh kapan saja. Aura Dewa Laut juga menjadi semakin lemah. Luka di tubuhnya bertambah, dan darah muncrat. Wajah Dewa Laut menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Dewa Laut tidak bisa menolak orang ini. Melihat pemandangan ini, Yukian Kiu berteriak. Ini sudah menjadi batasnya. Itu benar. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat menggunakan formasi seperti itu untuk memanggil Dewa Laut yang telah bangkit, yang memiliki kekuatan Dewa Kuasi sejati. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menolak kekuatan tempur seperti itu. Namun, mereka masih akan dikalahkan oleh patroli. Yukian Kiu tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Tunggu. Petugas patroli telah menghabiskan banyak energi. Dia jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Terutama energi jiwa ilahi miliknya. Yang mulia Laut Selatan berteriak dengan wajah serius. PT UI. Wu Kingswe bahkan lebih berterus terang. Membuka mulutnya, Wu Kingswe langsung mengeluarkan seteguk esensi darah, yang menyatu dengan formasi, dengan kuat mendukung operasi formasi. Menghancurkan. Tidak diketahui berapa banyak gerakan yang telah mereka lakukan. Ketika seluruh formasi penguburan dewa akan hancur, raungan serak petugas patroli terdengar lagi. Kali ini, dia sangat marah. Luka di tubuhnya bertambah, membuat petugas patroli terlihat sangat menyedihkan dan ganas. Mungkin karena dia belum pernah sesedih ini selama puluhan ribu tahun hidupnya. Petugas patroli tidak tahan. Membuka mulutnya, dia mengeluarkan semburan energi hitam. Aura ini segera menyebabkan kapak raksasa itu memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, cahaya dari kapak raksasa itu ribuan kali lebih terang dari matahari dan bulan. Itu adalah inti dari dunia ini. Ledakan. Kemudian, dengan kekuatan ini, petugas patroli melancarkan serangan. Astaga! Ruang angkasa benar-benar terdistorsi. Retak, retak, retak. Di formasi penguburan dewa, retakan menyebar dengan cepat. Tidak baik, ini akan runtuh. Wu Kingswe ketakutan. Meskipun formasi penguburan dewa mendapat dukungan dari esensi darahnya, ia tidak dapat menahan kekuatan serangan ini. Kekuatan serangan ini telah melampaui kekuatan dewa kuasi sejati, bukan? Ledakan. Benar saja, saat Wu Kingswe berteriak, seluruh formasi penguburan dewa hancur. Ledakan. Kapak raksasa itu bertabrakan dengan keras dengan dewa laut. Desir. Tanpa dukungan formasi penguburan dewa, dewa laut, yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, tidak dapat menahan serangan ini. Darah dan daging hancur, dan tulang putih hancur. Hanya jiwa yang sangat lemah yang tersisa, yang tersedot oleh kekuatan isap dari tanah. Engah, engah, engah. Saat formasi penguburan dewa hancur, Wang Chen, Yu Qianqiu, Wu Kingswe, yang mulia laut selatan, Zilan, dan Xiaoyun terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Kali ini, mereka terlempar lebih dari beberapa ratus meter. Ledakan. Sisa kekuatan kapak raksasa itu menghantam lahan tulang layu, menyebabkan seluruh lahan tulang layu terbelah. Dengan kapak raksasa sebagai pusatnya, retakan besar menyebar, akhirnya berubah menjadi jurang maut. Mengaum. Formasi akhirnya dipatahkan, belenggu akhirnya dipatahkan, dan musuh yang kuat akhirnya hancur. Hal ini membuat petugas patroli yang babak belur itu mengaum. Dia sepertinya sedang melampiaskan amarah di dalam hatinya, seolah-olah dia sedang melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Pertarungan semacam ini memang menyebalkan, tapi juga mengasihkan, bukan. Ledakan. Mengangkat kapak raksasa, mata putih keabu-abuan si patroli bersinar dengan cahaya merah. Dia dengan dingin menatap Wang Chen dan yang lainnya, yang dikirim terbang. Tidak baik. Sial, dia mengincar kita. Ini masalah. Formasi penguburan dewa telah hancur. Dewa laut telah jatuh sekali lagi. Kami telah gagal. Merasakan tatapan petugas patroli menyapu mereka, ekspresi Wang Chen, Yu Qianqiu, dan semua orang berubah drastis. Pada saat ini, tatapan petugas patroli itu seperti sebilah pisau tajam yang mengiris hati setiap orang, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Seolah-olah mereka sedang diincar oleh malaikat maut, seolah-olah mereka sedang didorong ke dalam neraka yang paling dalam. Tubuh mereka diselimuti es. Keputus asaan mulai tumbuh. Sekarang, formasi penguburan dewa telah rusak. Bahkan dewa laut yang telah bangkit telah terbunuh sekali lagi. Siapa yang bisa menolak patroli? 3.596 Formasi pemakaman ilahi telah rusak. Saat ini, petugas patroli itu seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Dia berpatroli di wilayahnya, memamerkan kemampuannya. Perasaan sedingin es yang menyesakan meresap di udara. Perasaan putus asa semakin besar. Buru-buru, kami belum gagal. Masih ada pemburu jiwa sembilan neder. Di tengah keputus asaan, yang mulia laut selatan tiba-tiba berteriak. Itu benar. Gagal. Tidak. Mereka tidak gagal. Setidaknya, ini bukan waktunya untuk mengaku kalah. Harus diakui bahwa patroli itu benar-benar kuat. Ini telah melampaui ekspektasi yang mulia laut selatan. Dia tidak menyangka formasi pemakaman ilahi akan hancur dan dewa laut akan jatuh. Tapi jadi apa? Selama pemburu jiwa sembilan neder masih ada, mereka masih memiliki harapan. Kita harus tahu bahwa pemburu jiwa sembilan neder adalah kartu as yang ditinggalkan oleh yang mulia laut selatan. Sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Formasi tersebut terletak jauh dari formasi pemakaman ilahi dan tidak mengalami kerusakan apapun. Sekarang, petugas patroli berada dalam jangkauan pemburu jiwa sembilan neder. Ya, kami masih memiliki pemburu jiwa sembilan neder. Wu Kingsui berteriak ketika dia mendengar kata-kata yang mulia laut selatan. Dia mengungkapkan tatapan tajam yang jarang terlihat di matanya. Aktifkan formasi. Wang Chen dan Yu Qianqiu sepertinya melihat secerca harapan ketika mereka sadar kembali. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengaktifkan pemburu jiwa sembilan neder. Formasi kuno ini sangat kuat. Formasi kuno ini ditargetkan pada jiwa ilahi. Setelah pertempuran sengit, roh ilahi patroli itu sangat terkuras. Ini adalah momen terlemahnya. Kekuatan pemburu jiwa sembilan neder pasti akan berlipat ganda. Sembilan neder pemburu jiwa. Di bawah tatapan mematikan dari petugas patroli, Wang Chen dan yang lainnya buru-buru mengaktifkan formasi. Boom! Saat Wang Chen dan yang lainnya mengaktifkan formasi, pemburu jiwa sembilan neder segera meledak dengan cahaya hitam legam. Berdengung. Terdengar dengungan lembut. Rasa dingin yang menyesakan muncul dari tanah dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah pemburu jiwa sembilan neder, aura neraka. Wow wow wow. Secara tidak jelas, mereka sudah bisa mendengar teriakan ribuan hantu. Mengaum. Merasakan formasi yang diciptakan oleh pemburu jiwa sembilan neder, petugas patroli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Perlahan, dia mengangkat kapak raksasanya. Ledakan. Kapak raksasa itu tanpa ampun menghantam barisan. Gemuruh. Suara memekatkan telinga terdengar. Seolah-olah seluruh bumi telah terkoyak. KKK. Secara tidak jelas, beberapa suara tajam terdengar. Tidak bagus, susunannya tidak bisa menahan serangannya. Seru Wang Chen. Ya. Di hadapan kekuatan absolut, segala sesuatunya seperti awan mengambang. Terbukti, Wang Chen dan yang lainnya memiliki kekuatan absolut. Setidaknya, mereka bisa dikatakan memiliki kekuatan absolut di Paramount Battlefield. Tapi di depan petugas patroli. Apa itu? Pada saat ini, para patroli memiliki kekuatan absolut. Seberapa kuatka eksistensi yang sebanding dengan Dewa Kuasi Sejati? Di dalam makam penguburan dewa, petugas patroli telah menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Sepuluh prajurit wantian, seribu jenderal surgawi, delapan puluh satu dewa, kebangkitan dewa laut. Tak satu pun dari ini yang dapat menghentikan patroli. Inilah kekuatannya. Sekarang, bahkan dewa yang terkubur pun telah dihancurkan. Bagaimana pemburu jiwa Sembilan Nether bisa menghentikannya? Yang mulia laut selatan dan yang lainnya juga menjadi pucat. Kita harus menghentikannya. Jika tidak, susunan kita akan dihancurkan sebelum dapat diaktifkan sepenuhnya. Wu Kingsui berkata dengan suara rendah. Namun, perkataannya menyebabkan hati semua orang tenggelam. Hentikan patroli yang kuat ini. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa menghentikannya? Jika ada di antara mereka yang maju, mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap, bukan? Semua orang saling memandang. Saudaraku, biarkan aku yang melakukannya. Tiba-tiba, suara Xiao Yun terdengar dalam suasana yang berat dan suram ini. Aku bisa melakukan itu. Xiao Yun berkata dengan nada yang sangat serius. Tidak, kamu tidak cukup kuat. Mendengar kata-kata Xiao Yun, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Saat itu, pada puncaknya, Xiao Yun mungkin bisa menghentikan para patroli untuk sementara waktu. Tapi sekarang, Xiao Yun terlalu lemah sekarang. Setelah pertempuran dengan sekter Raja Mayat, dia telah menyerap esensi dari delapan Raja Mayat besar. Xiao Yun samar-samar telah pulih ke level akhir Raja Dewa. Namun, kekuatannya masih belum cukup. Apakah formasi makam penguburan Dewa tidak cukup untuk membuktikan segalanya? Wang Chen tidak ingin melihat Xiao Yun membuang nyawanya. Xiao Yun sudah menjadi orang yang paling dekat dengan Wang Chen. Jika dia membiarkan Xiao Yun pergi, Wang Chen lebih memilih pergi sendiri. Tidak apa-apa, kakak, percayalah. Xiao Yun berkata dia akan memberimu kejutan hari ini. Merasakan kekhawatiran Wang Chen, Xiao Yun mengungkapkan senyuman seperti angin musim semi dan berkata dengan lembut. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Kakak, Xiao Yun sangat senang. Karena Xiao Yun masih memiliki kakak. Xiao Yun tidak sendirian. Xiao Yun sangat senang. Kakak mengkhawatirkan Xiao Yun. Xiao Yun berkata dengan lembut. Saat berikutnya, matanya menjadi tegas. Kakak, Xiao Yun pasti bisa menghentikannya. Tentu saja. Dengan itu, tanpa menunggu reaksi Wang Chen, sosok Xiao Yun melintas dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke dalam formasi penangkapan jiwa sembilan neder. Ini adalah formasi yang bisa dimasuki tetapi tidak mudah ditinggalkan. Masuknya Xiao Yun tidak terhalang sama sekali. Tidak. Melihat Xiao Yun memasuki formasi, mata Wang Chen hampir keluar dari rongganya. Raungan keputus asaannya mengguncang langit dan bumi. Wang Chen sepertinya melihat adegan kematian Xiao Yun. Wang Chen membeku di tempat. Senyuman di wajah Xiao Yun sebelum dia pergi membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Kegelisahan seperti itu menyebar dan berkembang. Tidak. Ah. Di tengah gemuruh, sosok Wang Chen melintas dan dia juga ingin bergegas ke dalam formasi. Kembali. Sayang sekali Yu Qian Qiu selangkah lebih maju dan menghalangi jalan Wang Chen. Jika Wang Chen tidak bisa memasuki formasi, dia hanya akan mendekati kematian. Minggir. Wang Chen seperti binatang yang terluka saat dia meraung keras. Saat ini, Wang Chen hanya menatap Xiao Yun. Dia ingin membawa Xiao Yun kembali. Meski dia tahu itu akan mengorbankan nyawanya. Beberapa hal lebih penting daripada kehidupan. Beberapa hal lebih penting daripada kehidupan. Bukankah begitu? Itu benar. Setidaknya, di mata Wang Chen, kekerabatan dan kekerabatan lebih penting. Xiao Yun adalah kerabat Wang Chen. Jika itu Wang Yan, Yosin Yan, atau Zilan, Wang Chen juga akan melakukan hal yang sama. Bajingan. Kamu gila. Tenang aja. Jika Anda masuk sekarang, Anda tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi Anda juga akan mati bersamanya. Apakah ini hasil yang dia inginkan? Merasakan kemarahan Wang Chen dan merasakan bahwa Wang Chen telah kehilangan rasionalitasnya, Yu Qian Q merahung keras. Cepat dan pertahankan formasinya. Di kejauhan, ekspresi yang mulia laut selatan berubah drastis saat dia mendesak dengan keras. Lihat, dia bertemu dengan petugas patroli. Jika Anda tidak ingin menyanyiakan niat baiknya, Anda bisa masuk. Jangan lupa kenapa dia melakukan ini. Jangan lupa bahwa dia tidak akan mati. Yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan formasi secepatnya. Irasionalitas Anda saat ini adalah penyebab terbesar. Mendengar kata-kata yang mulia laut selatan, Yu Qian Q menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dengan dingin sebelum berbalik untuk membantu mengaktifkan formasi. Saat mendengar kata-kata Yu Qian Q, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Saya pelaku terbesar dalam melakukan hal ini. Mengapa Xiao Yun melakukan ini? Banyak pemikiran terlintas di benak Wang Chen dalam sekejap. 10.000 tahun dalam satu pikiran. Saat ini, rasanya ribuan tahun telah berlalu. Wang Chen sedang berjuang. Bajingan. Setelah beberapa saat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia bergegas ke depan formasi dan menggunakan seluruh kekuatannya. Pertahankan formasi dan aktifkan formasi. Ledakan. Di dalam formasi, Xiao Yun telah memblokir serangan patroli. Kapak raksasa itu tidak mendarat di formasi lagi. Kalau tidak, formasinya mungkin sudah runtuh. Namun, Xiao Yun juga menanggung akibatnya. Xiao Yun memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti batu besar. Pada saat itu, Wang Chen dengan jelas melihat wajah Xiao Yun menjadi pucat. Pada saat ini, Wang Chen merasa hatinya seperti terkoyak. Buru-buru. Dia sangat cemas. Wang Chen hanya ingin mengaktifkan formasi sesegera mungkin untuk membantu Xiao Yun berbagi tekanan. Segera. Jangan khawatir. Lihat, sepertinya dia tidak punya banyak masalah. Merasakan kegelisahan Wang Chen, suara Wu Qingzue terdengar. Dia mencoba menenangkan Wang Chen. Raja Dewa yang terlambat. Sejak kapan gadis ini mencapai level akhir Raja Dewa? Mata Yang Mulia Laut Selatan membelalak. Itu benar. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yun pasti telah mencapai level akhir Raja Dewa. Terlebih lagi, kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan Yu Qian Qiu dan yang lainnya. Kekuatan ini sangat mengejutkan. Terutama kecepatan dan pertahanan Xiao Yun. Ini sungguh menantang surga. Kalau tidak, dia tidak akan mampu memblokir serangan patroli dan bertahan hidup. Sangat kuat. Sepertinya dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Kami masih memiliki harapan. Yu Qian Qiu mengungkapkan sedikit kegembiraan. Hanya ekspresi Wang Chen yang serius. Xiao Yun memang telah melangkah ke level akhir Raja Dewa. Tapi apakah ini kejutan baginya? Wang Chen tidak menginginkan kejutan seperti itu. Mengaum. Di dalam formasi, Xiao Yun berada dalam bahaya yang tak ada habisnya. Patroli itu tampaknya memiliki kebencian yang tak terlupakan terhadap Xiao Yun. Setelah mengirimnya terbang dengan satu serangan, dia benar-benar menyerah untuk menyerang formasi. Sosoknya bersinar, dan dengan kapak raksasa di tangannya, dia mendekati Xiao Yun dengan langkah besar. 10.000 hantu menutupi langit. Saat patroli menerkam ke arah Xiao Yun, Xiao Yun membentuk jimat di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Suaranya jelas dan halus, halus dan ilusi. Saat suara itu memudar, langit tiba-tiba menjadi gelap. Wu-wu-wu. Gelombang ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Hua-hua-hua. Bayangan hitam muncul dari tubuh Xiao Yun. Ini. Ribuan hantu jahat. Tidak. Ini puluhan ribu, ratusan ribu hantu jahat. Hantu jahat yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, Yang Mulia Laut Selatan dan Yu Qian Qiu terkejut. Siapa sangka mayat roh bisa mengendalikan ratusan ribu hantu jahat? Ini, sungguh sulit dipercaya. Khususnya, hantu-hantu jahat ini sangat kuat. Mereka sama sekali bukan hantu jahat biasa. Bagaimana gadis ini melakukannya? Di lapangan, hanya Wang Chen dan Wu Kingsui yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika melihat pemandangan ini. Wu Kingsui memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. 10.000 token hantu. Saya tidak berharap Anda memberikannya padanya. Wu Kingsui menyipitkan matanya. Benar, saat ini, Xiao Yun pasti menggunakan 10.000 token hantu. Bagaimana mungkin Wu Kingsui, yang sangat mengenal Wang Chen, tidak dapat melihat ini? Apa yang tidak dia duga adalah, kapan Wang Chen memberikan harta ini kepada Xiao Yun? 3.597. Wu Kingsui pasti terkejut. Token 10.000 hantu adalah harta karun tertinggi. Khususnya kepada Wang Chen. Berapa banyak kesulitan yang dialami 10.000 token hantu ini yang menemani Wang Chen? Berapa banyak kesulitan yang telah dibantu oleh 10.000 token hantu ini untuk diatasi oleh Wang Chen? Dan token 10.000 hantu ini disempurnakan oleh klon Wang Chen. Wang Chen benar-benar mengeluarkan 10.000 token hantu dari klonnya dan memberikannya kepada Xiao Yun. Ini benar-benar sulit dipercaya. 10.000 token hantu. Dia benar-benar menyempurnakannya hingga level ini. Kapan dia melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Wu Kingsui terkejut. Begitu pula Wang Chen. Wang Chen segera mengenali aura 10.000 token hantu. Di dunia ini, jika Wang Chen mengatakan bahwa dia berada di urutan kedua dalam hal keakraban dengan token 10.000 hantu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Di masa depan, mungkin ada Xiao Yun. Tapi sekarang, Xiao Yun mungkin tidak sepeka Wang Chen. Saat itu, Wang Chen memberikan 10.000 token hantu kepada Xiao Yun. Inilah yang diinginkan Xiao Yun. Tanpa diduga, 10.000 token hantu ini memberi kejutan pada Wang Chen. Ratusan ribu roh jahat ini sangat kuat. Sejak kapan 10.000 token hantu memiliki begitu banyak roh jahat? Sejak kapan roh-roh jahat ini menjadi begitu kuat? Hal ini membuat Wang Chen merasa tidak percaya. Klan Xing Yue. Bingung, Wang Chen hanya bisa memikirkan klan Xing Yue. Xiao Yun hampir selalu berada di sisi Wang Chen. Dia terpisah dari Wang Chen hanya dua kali. Pertama kali di makam para dewa, dan kedua kalinya setelah memasuki klan Xing Yue. Di dalam makam para dewa, Xiao Yun dikirim ke tempat misterius untuk dilatih. Namun, tempat itu tidak memungkinkan 10.000 token hantu mencapai level ini. Hanya klan Xing Yue. Kemana orang-orang klan Xing Yue membawa Xiao Yun? Wow, wow, wow. Saat Wang Chen masih terguncang, langit dipenuhi roh jahat, menghalangi jalan petugas patroli. Roh-roh jahat yang tak ada habisnya dengan gila-gilaan mencabik-cabik petugas patroli itu. Bukankah target mereka adalah sisa jiwa zanwangu di tubuh patroli? Baiklah, hahaha, aku tidak menyangka, aku tidak menyangka gadis ini akan memberi kita kejutan yang menyenangkan. Ada harapan, penulis 10.000 hantu, siapa yang mengira bahwa penulis 10.000 hantu ada bersamanya, dan menjadi begitu kuat. Sangat bagus. Dengan ratusan ribu hantu ini, mereka akan mampu menahan para patroli untuk sementara waktu. Begitu pintu sembilan dunia bawah dibuka, tidak akan ada habisnya. Pada saat itu, dengan bimbingan perintah 10.000 hantu, kekuatan teknik penangkapan jiwa sembilan neder pasti akan meningkat. Yang Mulia Laut Selatan tertawa gembira saat melihat roh ganas memenuhi langit. Penangkapan jiwa sembilan neraka adalah upaya terakhir yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Namun, seberapa kuatkah itu? Seberapa efektifkah hal tersebut? Bahkan Yang Mulia Laut Selatan pun tidak mengetahuinya. Hanya ada harapan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kemunculan Xiaoyun dan kekuatan 10.000 token hantu membuat Yang Mulia Laut Selatan melihat harapan yang tak ada habisnya. Untuk pertama kalinya, fajar kemenangan muncul di depan mata mereka. Cepat, aktifkan formasi dan buka pintu sembilan dunia bawah. Yang Mulia Laut Selatan dengan cepat berkata kepada Wang Chen dan yang lainnya. Mengerti. Semua orang menjadi bersemangat ketika mereka mendengar Yang Mulia Laut Selatan. Ya, ada harapan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Terutama bagi Wang Chen. Dia tidak hanya melihat harapan untuk mengalahkan para patroli. Dengan munculnya token 10.000 hantu, Wang Chen juga melihat harapan kelangsungan hidup Xiaoyun. Bagi Wang Chen saat ini, kelangsungan hidup Xiaoyun adalah yang paling dia inginkan. Mungkinkah ini kejutan yang telah disiapkan Xiaoyun untuknya? Klan Xingyue, apakah ini pengaturanmu? Sebuah pemikiran muncul di benak Wang Chen. Hal ini mungkin terkait dengan klan Xingyue. Ini memang keluarga yang misterius dan menakutkan. Mereka memiliki pandangan ke depan yang luar biasa, dan rencana mereka sempurna. Bagaimana mereka melakukannya? Di mana para senior klan Xingyue sekarang? Wang Chen menekan keraguannya dan mengaktifkan formasi dengan sekuat tenaga, memperhatikan situasi di lapangan. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Mengaum. Yang terjadi selanjutnya adalah raungan marah para petugas patroli. Itu benar. Para petugas patroli tidak diragukan lagi sangat marah dan gila saat ini. Semut. Bagi para petugas patroli, pada saat ini, yang muncul di hadapannya adalah semut yang tak ada habisnya. Namun, semut-semut ini sangat mengganggu. Mereka cukup untuk mengancam para petugas patroli. Mereka telah mencapai titik terlemah pasukan patroli. Hal ini membuat para petugas patroli gila. Kalau tidak, tidak peduli bagaimana roh-roh jahat ini menyerang, para petugas patroli tidak akan berada dalam bahaya. Namun sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Para petugas patroli harus menghancurkan roh-roh jahat ini. Jika tidak, sisa jiwa di tubuhnya akan berada dalam bahaya. Ini adalah reaksi paling naluriahnya. Semut bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati. Namun, jika jumlah semut sangat banyak, perlu waktu lama untuk menghancurkannya hingga mati. Hal ini membuat para petugas patroli gila. Dia harus menghentikan pengejarannya terhadap siaoyun dan membunuh roh-roh jahat dengan panik. Setiap kali kapak raksasa diayunkan, akan terdengar suara siulan yang gila, suara robekan yang menyedihkan, dan tangisan kesakitan yang tak ada habisnya. Setiap kali kapak raksasa diayunkan, akan merenggut nyawa ribuan roh jahat. Namun, jumlah hantu jahat tidak ada habisnya. Ratusan ribu roh jahat, ini cukup membuat para petugas patroli membuang waktu. Terutama raja hantu yang kuat, yang dibentuk oleh banyak roh jahat. Seolah-olah tidak bisa dibunuh. Ia terus berpencar dan melakukan reformasi, yang terus membuang-buang waktu para petugas patroli. Di kejauhan, musuhnya yang tak terlupakan berada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Hal ini membuat para petugas patroli mengaum dan mengaum dengan liar. Bahkan saat menghadapi dewa laut, para petugas patroli tidak segila itu. Huff, luangkan waktumu untuk membunuh mereka. Ketika semua roh jahat dipanggil, bibir Xiaoyun membentuk senyuman dingin. Di tengah angin dingin, di antara ribuan roh jahat, rambut umu panjang Xiaoyun berkibar, dan mata merahnya bahkan lebih aneh dan mempesona. Pergi. Cambuk panjang yang haus darah muncul di tangannya. Bukankah ini senjata ilahi yang ditemukan Xiaoyun di negeri tulang layu? Ini adalah senjata ilahi Xiaoyun saat itu. Karena aura jahat yang kuat, Wang Chen awalnya ingin menyegelnya. Namun, Xiaoyun mengambilnya kembali. Xiaoyun belum pernah menggunakannya sebelumnya. Namun baru-baru ini, dia menggunakannya. Dengan baik. Cambuk panjang itu bergetar, dan seketika, suara gemuruh pelan meledak. Produk. Di bawah kendali Xiaoyun, cambuk panjang itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Itu berubah menjadi ular merah panjang dan menyapu ke arah petugas patroli. Wu-wu-wu-wu. Saat cambuk panjang itu disapu, sepertinya cambuk itu membawa teriakan ribuan roh jahat. Seolah-olah cambuk panjang itu tersapu, menciptakan gelombang darah yang besar. Aura jahat yang mengerikan. Berapa banyak darah yang ternoda oleh cambuk panjang ini? Pada saat ini, bahkan mata Wu Kingsui dan Yu Qianqiu melebar ketika mereka melihat cambuk panjang itu. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya artefak gelap. Bukankah ini cambuk panjang yang ditempa dengan darah dan kehidupan? Saat cambuk panjang diayunkan, itu menciptakan lautan darah dan tangisan ribuan roh jahat. Bahkan melalui formasi susunan, itu menyebabkan semua orang gemetar. Hah iya. Di bawah tatapan kaget Yu Qianqiu dan yang lainnya, cambuk panjang itu mengeluarkan raungan pelan dan tiba di depan para petugas patroli. Mengaum. Merasakan bahaya, para petugas patroli meraum dengan marah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kapak besar itu menyapu cambuk panjang itu. Bang. Lampu perak dan lampu merah saling terkait. Kapak besar dan cambuk panjang bertabrakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang udara yang mengerikan menyapu. Poci. Di kejauhan, sosok Xiao Yun tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia dikirim terbang. Dimanapun gelombang kejut lewat, ribuan roh jahat tersapu. Semua roh jahat yang tersapu ke dalamnya menjadi abu, menjadi debu. Xiao Yun saat ini masih terlalu lemah dibandingkan dengan para patroli. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Namun, hal baiknya adalah pertahanan Xiao Yun mengejutkan. Setelah mengeluarkan beberapa suap darah, dia dengan cepat menenangkan diri. Lampu merah di matanya berkedip dan Xiao Yun mengayunkan cambuk panjangnya lagi. Namun, kali ini cambuk panjang itu tampak jauh lebih ringan. Ia sangat lincah, seperti ular panjang yang terbang antara langit dan bumi. Kali ini, Xiao Yun tidak lagi berhadapan langsung dengan para petugas patroli. Sebaliknya, dia terus-menerus mengganggu para petugas patroli. Akibatnya, para petugas patroli harus mewaspadai Xiao Yun, dan kecepatan mereka dalam menghadapi roh jahat melambat secara signifikan. Terlebih lagi, di bawah pelecehan Xiao Yun, di bawah serangan roh jahat yang sembrono, para petugas patroli menunjukkan kelemahan. Desir. Tiba-tiba, terdengar suara pelan. Para petugas patroli melolong menyakitkan. Bukankah dia adalah raja dewa yang paling misterius dan sulit dipahami? Dalam satu tarikan napas, dia telah membuat lubang pada sisa jiwa di tubuh petugas patroli. Kerusakan langsung dari sisa jiwa ini menyebabkan petugas patroli menderita luka berat. Ah! Para petugas patroli meraung dengan suara serak. Dengan sebuah tamparan, para petugas patroli mengirim raja hantu itu terbang. Dalam sekejap, seluruh raja hantu menjadi transparan, seolah bisa menghilang kapan saja. Untungnya, roh-roh jahat yang tak ada habisnya terus mengisinya kembali, yang mencegah raja hantu jatuh. Retakan. Saat raja hantu terlempar, cambuk panjang Xiao Yun dengan kejam mencambuk tubuh para petugas patroli. Dua suara membosankan terdengar. Tubuh para patroli terkoyak. Dua luka mengerikan muncul di depan mata semua orang. Kerjasama yang mengerikan. Gadis ini memegang cambuk yang panjang, dan dengan kerjasama 10 ribu hantu, ini menantang surga. Xiao Yun dan raja hantu benar-benar melukai para petugas patroli. Hal ini membuat Yu Qian Qudan yang lainnya tercengang. Ini sungguh kejutan besar. Mereka harus mengakui bahwa Xiao Yun benar-benar memberi mereka kejutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yun dapat melukai para petugas patroli. Rekan raja dewa tahap akhir melukai para patroli. Ini tidak berbeda dengan seekor semut yang menggigit sepotong daging gajah. Betapa mengejutkannya hal ini. Ini kejutanmu. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Wang Chen juga menunjukkan sedikit senyuman. Ini bukanlah kejutan kecil. Xiao Yun tidak mati seperti yang diharapkan, dan dia bahkan melukai para patroli. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen tidak duga. Kombinasi dari 10 ribu token hantu dan Xiao Yun benar-benar. Itu adalah pasangan yang sempurna, sungguh sempurna. Wang Chen bersuka cita karena dia telah memberikan 10 ribu token hantu kepada Xiao Yun. Kalau tidak, pemandangan seperti apa yang akan terjadi hari ini? Wang Chen tidak berani membayangkan. 3.598 Kejutan Benar sekali, bagi Wang Chen, penampilan Xiao Yun saat ini memang merupakan kejutan besar. Dia tidak menyangka Xiao Yun dan 10 ribu token hantu bekerja sama dengan begitu sempurna. Dia tidak menyangka mereka bisa melukai petugas patroli. Wang Chen mau tidak mau merasa bersemangat. Apakah ini kejutan yang dikatakan Xiao Yun akan diberikan padanya? Jika itu masalahnya, ini adalah kejutan besar. Dapat dikatakan bahwa kejutan ini membalikkan situasi, memungkinkan Wang Chen dan yang lainnya mengendalikan situasi. Auman 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 Tersinggung Sementara Wang Chen dan yang lainnya bersemangat, petugas patroli hanya merasa sedih. Baginya, sama sekali tidak ada rasa malus seperti itu. Pembunuhan gila-gilaan tidak bisa dihilangkan. Tampaknya roh jahat tidak ada habisnya. Apalagi di kejauhan, wanita terkutuk itu terus mengganggunya hingga meninggalkan luka di tubuhnya. Sisa jiwa di tubuhnya juga terkoyak. Semua ini menstimulasi saraf petugas patroli. Dia meraung dengan gila, membunuh dengan gila. Selangkah demi selangkah, dia mendekati wanita itu. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Puluhan ribu roh jahat menyerbu tanpa mempedulikan nyawa mereka. Ini benar-benar menyebabkan banyak masalah baginya. Dia tidak bisa mengabaikan roh-roh jahat ini. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Semua ini membuat petugas patroli merasa seperti gila. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Kapak raksasa itu menari dengan liar. Setiap ayunan kapak menghilangkan sejumlah roh jahat yang tidak diketahui jumlahnya. Ratusan ribu roh jahat, dalam pembantaian seperti itu, berjatuhan satu demi satu. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti puluhan juta tahun. Sepertinya hanya sesaat. Kegelapan di langit akhirnya berkurang. Sinar matahari secara bertahap menembus kegelapan, menyinari barisan. Hal ini membuat petugas patroli melihat adanya harapan. Segera, dia akan segera bisa membunuh semua roh jahat dan semut-semut itu. Saya tidak bisa. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli berapa banyak roh jahat yang ada, mereka tidak akan mampu bertahan. Kapan gerbang neraka akan dibuka? Saat jumlah roh jahat berkurang, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan Xiao Yun telah meningkat pesat. Ini sudah ketiga kalinya dia diledakkan. Pada saat ini, Xiao Yun sudah mundur ke tepi barisan, tanpa ada cara untuk mundur. Namun, jarak antara dia dan petugas patroli kurang dari 50 meter. Itu terlalu berbahaya. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan cemas. Jika ini terus berlanjut, Raja Hantu akan menjadi orang pertama yang jatuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Jika Raja Hantu dimusnahkan, hal yang sama akan terjadi pada Xiao Yun. Pada waktu itu, Wang Chen memandang Yang Mulia Laut Selatan dengan cemas. Baiklah. Sudut mulut Yang Mulia Laut Selatan membentuk senyuman ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Sembilan pintu dunia bawah, buka. Yang Mulia Laut Selatan tiba-tiba membentuk segel jimat dan berteriak. Ledakan. Saat Yang Mulia Laut Selatan berteriak, seluruh ruangan meledak. Gemuruh. Bumi berguling dan bergetar. Aura yang sangat kuat dan dingin mengalir keluar dari tanah dan menuju langit, menyebabkan langit menjadi gelap. Matahari yang terik sepertinya telah menghilangkan sinarnya. Ledakan. 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 Serangkaian suara gemuruh terdengar, seolah-olah seluruh tanah tulang layu telah terbalik. Di tanah, sebuah pintu sederhana dan tanpa hiasan perlahan-lahan muncul di tengah cahaya hitam. Di bawah pengawasan Wang Chen dan yang lainnya, pintu perlahan terbuka. Retak-retak-retak. Suara yang tajam terdengar, namun membuat seseorang merinding. Wow-wow-wow. Saat pintu gelap gulita terbuka, serangkaian ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Melihat retakan itu, warnanya hitam pekat dan tak terbatas. Tidak ada yang bisa melihat akhirnya. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan hanyalah kedinginan dan ketakutan. Apakah itu pintu masuk neraka? Wang Chen menelan ludahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Yin Qi yang sangat kuat. Sepertinya sudah terbuka. Wajah Yu Qianqiu menunjukkan sedikit kegembiraan. Wow-wow-wow. Ratapan hantu yang dalam dan lolongan serigala secara bertahap menjadi lebih tajam dan dekat. Ledakan. Tiba-tiba, hembusan asap hitam keluar dari pintu sembilan dunia bawah. Asap hitam tak berujung menyembur keluar dan menyebar. Wajah-wajah ganas muncul di asap hitam. Merasa. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia melihat adegan ini. Asap hitam terus keluar tanpa henti. Dan apa yang terkandung di dalam asap hitam itu, jika itu bukan roh jahat yang tak ada habisnya, lalu apa itu? Ribuan. Tidak. Jauh lebih dari itu. Dalam sekejap mata, setidaknya seratus ribu roh jahat keluar. Apakah ini teror gerbang neraka? Ini adalah penangkapan jiwa sembilan dunia bawah. Penangkapan jiwa sembilan dunia bawah mulai menunjukkan kekuatannya. Saat ini, ia hanya berkomunikasi dengan neraka dan memanggil roh jahat yang tak ada habisnya. Segera, formasi akan mulai menangkap jiwa. Pada saat itu, bagaimana petugas patroli akan melawan? Napas Wang Chen bertambah cepat. Fajar kemenangan telah mekar. Kesuksesan. Yu Qianqiu juga terkejut. Sekarang, mari kita lihat bagaimana formasi bekerja dengan Xiaoyun dan kendali 10 ribu token hantu. Supremasi Laut Selatan tanpa kelelahan saat dia duduk di tanah, terengah-engah. Jelas sekali, membuka pintu sembilan dunia bawah dan mengaktifkan formasi penangkap jiwa sembilan dunia bawah telah menghabiskan hampir seluruh energi keagungan Laut Selatan. 10 ribu token hantu. Sementara Wang Chen dan yang lainnya sedang mengantisipasi, Xiaoyun tidak diam. Tanpa disadari, 10 ribu token hantu telah muncul di tangan Xiaoyun. Aura dingin menyelimuti seluruh formasi. Di dalam formasi, ribuan roh jahat tampaknya dikendalikan untuk sementara saat mereka menganggup ke arah Xiaoyun, memujanya. Membunuh. Mengikuti dengusan lembut Xiaoyun, 10 ribu token hantu tiba-tiba meletus dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Kemanapun cahaya hitam lewat, semua roh jahat tampak menjadi gila saat mereka mengaum. Kemudian, sebuah pemandangan spektakuler muncul. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Roh-roh jahat yang tak ada habisnya menyapu ke arah petugas patroli. Inilah kekuatan neraka yang dikumpulkan untuk melawan patroli. Membunuh. Tentu saja dia bisa membunuh petugas patroli. Jika dia ingin membunuh, tidak ada yang tidak bisa dia bunuh. Oleh karena itu, dia tidak terkalahkan. Namun, bagaimana dia bisa membunuh semua roh jahat ini? Ini adalah masalah utama. Jika bukan karena segel formasi, petugas patroli akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan, dan dia bisa mundur sepenuhnya. Namun sayang sekali. Sekarang, Xiaoyun tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Wang Chen dan yang lainnya juga tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Berfokus untuk menstabilkan formasi, Wang Chen diam-diam menunggu kemenangan terakhir. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Kapak raksasa itu seperti seekor harimau. Namun pada akhirnya petugas patroli akan merasa lelah. Lambat laun, sebuah lubang muncul di formasinya. Ditambah dengan pelecehan Xiaoyun, petugas patroli semakin kelelahan. Meninggal dunia. Tiba-tiba, suara tajam terdengar. Petugas patroli itu berteriak. Jiwa sucinya mendapat luka lain yang terkoyak oleh raja hantu yang memanfaatkan kesempatan itu. Bas! Dan kali ini, ketika jiwa dewa patroli terkoyak, terdengar suara pelan. Kemudian, seluruh formasi penangkapan jiwa sembilan neder menembakkan seberkas cahaya. Sinar cahaya itu seperti rantai, memanfaatkan kesempatan dan menembak ke tubuh petugas patroli. Mengikuti tubuh patroli, formasi penangkapan jiwa sembilan neder meraung. Tampaknya ia mencoba mengeluarkan sesuatu dari tubuh petugas patroli. Ah! 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 Di bawah tarikan energi ini, petugas patroli menjerit kesakitan. Dia ingin memutuskan hubungan ini, tetapi semakin banyak sinar cahaya yang memancar. Setelah dia memutuskan satu sambungan, sambungan lainnya ditembakkan ke tubuhnya. Terlebih lagi, roh jahat yang tak ada habisnya dan Xiaoyun terus mengganggunya. Semua ini menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi bagi petugas patroli. Lambat laun, petugas patroli menjadi gila. Dia mengayunkan kapak raksasanya dengan gila-gilaan. Namun, tingkat kematiannya semakin lemah. Sosok ilusi perlahan-lahan ditarik keluar dari tubuh petugas patroli. Petugas patroli itu gemetar hebat. Dia bahkan tidak peduli dengan cambuk Xiaoyun, yang terus-menerus mendarat di tubuhnya. Retakan muncul di tubuhnya, menyebabkan daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Jelas sekali dia kalah. Formasi ini benar-benar menakutkan. Mungkin kekuatan formasi ini tidak sekuat dewa pemakaman, tapi jauh lebih mematikan bagi petugas patroli. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen, Yu Qianqiu, dan yang lainnya menghela nafas rempak. Kegembiraan di wajah mereka semakin meningkat. Jika kita menggunakan formasi ini lebih awal, apa yang akan terjadi? Yu Qianqiu tiba-tiba bertanya. Jika mereka tahu bahwa formasi penangkap jiwa sembilan neder begitu kuat, mereka pasti sudah menggunakan formasi ini lebih awal. Bukankah pertempuran itu sudah lama berakhir? Bukankah situasi berbahaya seperti ini akan terjadi? Mustahil. Namun, saat pemikiran ini muncul di benak Yu Qianqiu, hal itu langsung disangkal oleh Wang Chen dan Yang Mulia Laut Selatan. Keduanya berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Mustahil. Benar sekali, inilah jawaban yang mereka berikan. Haruskah saya menggunakan are ini sebelumnya? Mustahil untuk mendapatkan efek seperti itu. Aktivasi Dewa Pemakaman sangat diperlukan. Faktanya, ini sangat penting. Itu karena Dewa Pemakaman terus-menerus menghabiskan energi petugas patroli. Khususnya, Dewa Laut telah memberikan pukulan yang cukup berat kepada petugas patroli, menyebabkan kekuatan tempur petugas patroli turun secara signifikan. Jika bukan itu masalahnya, formasi penangkapan jiwa sembilan neder. Saat formasi itu diaktifkan, formasi itu akan dihancurkan oleh petugas patroli dalam sekejap mata. Pada saat itu, Xiaoyun tidak akan mampu melawan patroli di puncaknya. Meski Dewa Laut telah dihancurkan, kontribusinya tidak dapat dihapuskan. Oleh karena itu, keputusan Yang Mulia Laut Selatan tidaklah salah. Itu benar, itu tidak mungkin. Hehehe, Dewa Pemakaman tidak bisa diabaikan. Kata-kata Wang Chen dan Yang Mulia Laut Selatan mengejutkan Yu Qianqiu. Dia pulih dari keterkejutannya dan tersenyum pahit. Itu benar. Jika bukan karena Dewa Pemakaman, bagaimana mereka bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Formasi Penangkapan Jiwa Sembilan Nether Jika bukan karena Xiaoyun, bahkan formasi penangkapan Jiwa Sembilan Nether yang sederhana pun tidak akan berguna. Hal ini membuat Yu Qianqiu menghela nafas dengan emosi. Keberuntungan memainkan peran besar dalam pertempuran hari ini. Jika mereka sedikit kurang beruntung, mereka tidak hanya akan gagal diambang kesuksesan, tetapi mereka juga akan musnah sepenuhnya. Kalau dipikir-pikir, itu adalah sesuatu yang membuat orang merasa takut. Namun kini, hatinya yang sedang tegang sepertinya sudah bisa rileks. Yu Qianqiu menghela nafas panjang. Meninggal dunia. Ketika semua orang melihat formasi itu lagi, mereka mendengar suara robekan yang tumpul lagi. Di bawah bantuan Xiaoyun, jiwa itu ditarik keluar lagi di bawah serangan gencar puluhan ribu roh jahat. Apalagi ada sedikit air mata. Samar-samar, jiwa ketuhanan sedang berjuang mati-matian dan berteriak kesakitan. Ini hanya masalah waktu, kan? Melihat petugas patroli yang berguling-guling di tanah dan berteriak kesakitan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Mendesah. Pada saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Bahkan patroli yang kuat pun akan jatuh. Di dunia ini, apa yang dianggap sebagai keberadaan yang tak terkalahkan? Wang Chen benar-benar tidak dapat memikirkannya. Bahkan dewa sejati pun bisa jatuh. Lalu, apa yang lebih kuat? 3.599. Sekarang, itu hanya masalah waktu saja. Lebih dari separuh jiwa yang tersisa telah diekstraksi, dan petugas patroli sedang berjuang dan melolong. Namun, dengan dibukanya gerbang sembilan dunia bawah, pengepungan roh-roh jahat yang tak ada habisnya, pelecehan Xiaoyun, dan pembatasan barisan, petugas patroli tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman, tetapi hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Bahkan eksistensi kuat seperti patroli telah jatuh. Level seperti apa yang dianggap tak terkalahkan. Ini membuat Wang Chen sangat penasaran. Ledakan. Seiring berjalannya waktu, saat Wang Chen meratap, dan di bawah tatapan rumit dan bersemangat dari yang lain, suara tumpul terdengar, dan tubuh petugas patroli itu jatuh dengan keras ke tanah. Sosok ilusi itu akhirnya ditarik keluar dengan paksa oleh formasi. Kesuksesan. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak saat dia berseru. Sukses. Patroli sudah selesai. Yu Qianqiu, yang berada di samping, juga menghela nafas panjang, memperlihatkan sedikit senyuman. Wu Qingzwe dan Yang Mulia Laut Selatan duduk lumpuh di tanah, terengah-engah. Zilan, yang berada di samping, sudah pucat dan sangat lemah. Saat ini, semua orang menghela nafas panjang. Pada saat ini, semua orang merasakan kelelahan yang tiada habisnya. Kesuksesan. Benar sekali, mereka benar-benar berhasil. Kali ini, mereka menghancurkan patroli tersebut. Kali ini, ini benar-benar masalah hidup dan mati, dan mereka benar-benar dikelilingi oleh bahaya. Memikirkan pertempuran dengan patroli, meskipun mereka tidak menghadapinya secara langsung, mempertahankan susunan dan mengaktifkannya masih membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa lelah. Ini bahkan lebih melelahkan daripada melakukan pertempuran besar. Namun bahayanya tidak berkurang sedikitpun. Semuanya hampir musnah. Untungnya, Dewa Pemakaman cukup kuat, dan untungnya, Pemburu Jiwa Sembilan Dunia Bawah cukup kuat. Untungnya, Xiao Yun memainkan peran yang kuat pada saat genting, dan untungnya, token 10 ribu hantu menunjukkan kekuatannya pada saat genting. Semua keberuntungan inilah yang membuahkan hasil saat ini. Bagaimana jika mereka benar-benar harus melakukannya lagi? Wang Chen dan yang lainnya mungkin tidak bisa menang. Kemungkinan besar mereka akan benar-benar musnah. Memikirkan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Ia sungguh tidak ingin mengalami hal ini untuk kedua kalinya. Segel. Setelah terengah-engah untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya memulihkan sedikit energinya. Kemudian, dia melihat Wu King Sui dengan cepat menyegel arai penangkap Jiwa Sembilan Nether, Gerbang Sembilan Nether. Dengan bantuan Xiao Yun, para hantu kembali ke neraka dan langit yang gelap langsung menjadi cerah. Saat ini, Wu King Sui tidak menganggur. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Dengan kekuatan esensi darahnya, dia menyegel sisa jiwa yang dipenjara oleh penangkap Jiwa Sembilan Nether. Wu King Sui akhirnya menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, dan baru kemudian dia menghapus formasi. Pertarungan baru benar-benar berakhir saat ini, bukan? Melihat Xiao Yun kembali dari formasi, Wang Chen tersenyum. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Meskipun Xiao Yun sangat lemah sekarang, setidaknya dia masih hidup. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Kakak, Xiao Yun.aku sangat lelah. Xiao Yun berjalan ke sisi Wang Chen dan berkata dengan lembut. Suaranya dipenuhi kelelahan yang tak ada habisnya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Betapa menakutkannya melawan para patroli. Merupakan keajaiban bahwa Xiao Yun dapat bertahan hidup. Selain itu, Xiao Yun mengendalikan 10 ribu token hantu dan memimpin banyak hantu jahat. Konsumsinya tidak terbayangkan oleh orang awam. Kami menang. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen berkata dengan lembut. Dia menatap Xiao Yun dengan rasa kasihan di matanya. Ya, kami menang. Xiao Yun ingin istirahat. Sudut mulut Xiao Yun menunjukkan senyuman tipis. Saat suaranya jatuh, dia perlahan menutup matanya dan seluruh tubuhnya jatuh ke arah Wang Chen. Xiao Yun. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dia baik-baik saja. Dia hanya menghabiskan terlalu banyak energi. Melihat ekspresi cemas Wang Chen, Yu Qian Qiu buru-buru berkata. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xiao Yun, siapa yang tahu betapa gilanya Wang Chen? Hubungan antara Wang Chen dan Xiao Yun telah ditampilkan dengan jelas melalui rangkaian acara tadi, bukan? Ini hanya karena dia. Kalau orang biasa, entah berapa kali mereka akan mati karena luka serius seperti itu. Mayat roh. Pembelaannya sungguh mengejutkan. Mengetahui identitas Xiao Yun, Yu Qian Qiu hanya bisa menghela nafas. Xiao Yun telah menderita setidaknya 10 serangan dari para patroli. Meskipun tidak menggunakan kekuatan penuhnya, seberapa mengerikankah serangan biasa dari para patroli? Bagaimanapun, Yu Qian Qiu dapat merasakan bahwa dia pun tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari para petugas patroli. Namun, Xiao Yun telah bertahan lebih dari 10 serangan. Betapa mengejutkannya hal itu. Dengan kata lain, mayat roh raja 10 ribu mayat memiliki pertahanan yang menakutkan dan kemampuan yang mengejutkan. Kalau tidak, orang-orang biasa sudah lama dimusnahkan. Biarkan dia istirahat. Mendengar kata-kata Yu Qian Qiu, Wang Chen menganggup dan menghela nafas. Untunglah Xiao Yun baik-baik saja. Kelelahan. Dia baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat sebentar. Tidak apa-apa selama dia tidak terluka. Melihat Xiao Yun yang tertidur, Wang Chen menghela nafas dan membaringkannya di tanah di sampingnya. Baru setelah itu dia menghela nafas lega. Jiwa yang tersisa inilah yang kamu butuhkan. Setelah Wang Chen menenangkan Xiao Yun, Wu Qingzui, yang mulia laut selatan, dan Zilan mendatangi Wang Chen. Wu Qingzui mengeluarkan kristal dan berkata kepada Wang Chen. Ini adalah kristal inti dari formasi penangkapan Jiwa Sembilan Nether. Itu telah menghabiskan banyak energi, sehingga terlihat redup dan membosankan. Namun, ada bayangan yang sangat menarik perhatian. Benar sekali, ini adalah sisa jiwa yang tersegel di tubuh petugas patroli. Ini adalah sisa jiwa yang telah diekstraksi. Sekarang, ia terperangkap di dalam kristal. Tanpa dukungan jiwa yang tersisa ini, para petugas patroli pingsan dan kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Hanya dalam waktu singkat, para petugas patroli sudah membusuk dan berubah menjadi tulang belulang. Tulangnya yang besar membuat bulu kuduk berdiri. Kamu bisa menyempurnakannya. Ini adalah sisa jiwa terakhir yang perlu Anda temukan. Yang mulia laut selatan menambahkan ketika dia melihat ekspresi rumit di wajah Wang Chen. Kata-kata ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Sisa jiwa terakhir dari Raja Dewa yang dia cari. Tersegel dalam kristal ini adalah sisa jiwa legenda keluarga Zan, Zan Wangu. Perlahan mengambil kristal itu dan merasakan suhu dinginnya, hati Wang Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Bersemangat. Tentu saja dia. Berapa banyak usaha yang dilakukan Wang Chen untuk hari ini. Berapa harga yang telah dia bayar. Berapa kali Wang Chen mengembara di ambang hidup dan mati pada hari ini. Sekarang, sisa jiwa ini akhirnya ada di tangannya. Bukankah sisa jiwa ini adalah alasan terbesar mengapa Wang Chen datang ke negeri tulang layu? Pada saat ini, Wang Chen dapat dikatakan telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, perasaan Wang Chen rumit. Memikirkan tentang Zan Wangu, perasaan Wang Chen menjadi rumit. Karakter legendaris klan Zan, pilihan surga yang tak tertandingi ini, sisa jiwanya ada di tangannya. Bagaimana dengan dia? Melihat kerangka itu, Wang Chen membenarkan apa yang dikatakan keluarga Singyue. Petugas patroli ini bukanlah Zan Wangu, melainkan sisa jiwanya. Bagaimana dengan Zan Wangu yang asli? Dia sudah mati tanpa keraguan. Tapi di mana dia meninggal? Juga, setelah memurnikan jiwa yang tersisa ini, apa yang akan didapatnya? Saat menghadapi kesuksesan, orang akan selalu terlihat sentimental. Cepat pulihkan kekuatanmu dan sempurnakan sisa jiwa ini. Kami masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Yang Mulia Laut Selatan berkata tanpa ekspresi sambil melihat ke arah Wang Chen yang diam. Jejak perjuangan dan keraguan melintas di mata Wu Kingsui saat dia berdiri di samping Yang Mulia Laut Selatan. Namun, pada akhirnya dia menahannya. Tidak ada yang menyadari kelainan Wu Kingsui. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Wang Chen melihat sedikit kekhawatiran di matanya saat dia memandangnya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Itu benar. Jiwa yang tersisa ada di tangannya, tapi masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Jika dia benar, Wu Kingsui dan Yang Mulia Laut Selatan akan mencari sisa-sisa dewa sejati. Apakah target mereka adalah sisa-sisanya? Lalu apa yang akan terjadi? Kegelisahan di hati Wang Chen sangat berlebihan. Aku tahu. Rasa jengkel muncul dalam dirinya. Wang Chen dengan paksa menekannya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah. Semuanya hanya akan diketahui pada akhirnya, bukan? Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah menyempurnakan energi di inti kristal sesegera mungkin. Hanya dengan menyempurnakan energi ini kekuatannya dapat maju selangkah lebih jauh. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki lebih banyak perlawanan dalam menghadapi kemungkinan bahaya. Perbaiki di sini. Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Pulihkan kekuatanmu dulu. Kita perlu mencari tempat yang aman untuk memperbaikinya. Mata Yang Mulia Laut Selatan berkedip saat dia berkata. Di mana? Murid Wang Chen berkontraksi tanpa bekas. Inti. Inti tulang kering. Tidak ada tempat yang lebih aman dari itu. Tidak ada badai roh mati. Intinya tidak besar. Itu adalah area terlarang dari badai roh mati. Itu juga tempat yang dijaga oleh pengembara. Itu tempat paling aman di sana. Yang Mulia Laut Selatan berkata langsung. Tentu. Wang Chen merenung sejenak sebelum menyetujui. Jadi itu inti tulang kering. Apakah mereka akhirnya akan menunjukkan warna aslinya? Wang Chen tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Bagus. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman halus. Setelah menyelesaikan masalah ini, Wang Chen segera duduk dengan menyelangkan kaki dan mulai berkultivasi. Kali ini, untuk menghancurkan pengembara, Wang Chen telah mengeluarkan banyak energi. Terlebih lagi, di bawah serangan balik dari formasi tersebut, luka yang dideritanya tidaklah ringan. Dia perlu memulihkan diri. Jika dia tidak menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin, bagaimana dia bisa menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya? 3600. Kamu sudah berhasil. Saya tidak mengharapkan ini. Benar-benar kejutan. Saat Wang Chen dan yang lainnya mengalahkan petugas patroli dan mulai berkultivasi, sesosok muncul di lembah anggrek di perbatasan Provinsi Ling. Dia melihat inti dari negeri tulang kering dan senyum penuh perhatian muncul di wajahnya. Menarik, Wang Chen. Anda benar-benar membawa kejutan. Anda benar-benar telah mengalahkan petugas patroli. Bagus sangat bagus. Lambat laun, senyuman menggugah pikiran di sudut mulut sosok itu berkembang menjadi tawa yang hangat. Kasihan sekali sekter raja mayat. Banyak sampah. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dimusnahkan? Tidak apa-apa. Mereka seharusnya tidak ada sejak awal. Ini menghemat usaha Gunung Sainte. Sesaat kemudian, sosok itu memandang ke arah lembah anggrek dan mendengus dingin. Gunung Sainte. Itu benar. Orang yang muncul adalah salah satu anak buah Gunung Sainte. Lebih tepatnya, jika Wang Chen ada di sini, dia akan menyadari bahwa itu adalah pemimpin suci. Pemimpin suci sebenarnya telah datang ke negeri tulang kering. Terlebih lagi, dia telah memperhatikan tindakan Wang Chen dan yang lainnya. Jika Wang Chen dan yang lainnya mengetahui hal ini, apakah mereka akan basah kuyup oleh keringat dingin? Jika pemimpin suci mengambil tindakan, mereka akan mati beberapa kali lipat, bukan? Namun, pemimpin suci tidak melakukannya. Namun, Wang Chen, apakah menurutmu ini sudah berakhir setelah kamu menghancurkan para petugas patroli? Hahaha. No, ini baru permulaan. Wang Chen, tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan mati? Huff. Wu Kingsui, yang mulia Laut Selatan. Apakah rencanamu sudah dimulai? Sangat baik. Dengan menghancurkan para patroli, Anda telah membantu saya memecahkan masalah terbesar yang saya hadapi selama ribuan tahun. Sekarang, Anda dapat melanjutkan rencana Anda. Saya membutuhkan bantuan Anda. Hahaha. Saat rencanamu kembali, itu akan menjadi hari kematianmu. Mata pemimpin suci berkedip-kedip karena kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dia sepertinya menjalankan rencana yang lebih besar. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Apakah Saint Lord adalah oriole kali ini? Jelas, mustahil bagi Wang Chen mengetahui semua ini. Saya juga harus membuat beberapa persiapan. Sesaat kemudian, ekspresi guru suci berangsur-angsur berubah menjadi dingin saat dia bergumam pelan. Sosoknya melintas dan menghilang dari lembah anggrek tenang. Tiga hari. Setelah tiga hari berikutnya, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya menyesuaikan kondisi mereka hingga mencapai puncaknya. Suara mendesing. Baru pada hari ini Wang Chen perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Saudara laki-laki. Di sisi Wang Chen, Xiao Yun sudah bangun dan bersinar dengan kesehatan dan semangat. Wang Chen bahkan sangat memperhatikan bahwa kekuatan Xiao Yun tampaknya telah meningkat sedikit lagi. Kecepatan pemulihan Xiao Yun sangat mengejutkan. Hari ini, Xiao Yun mengenakan gaun ungu, tampak lebih cantik dan mempesona. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit familiar dengan gaun ungu ini. Dia tanpa sadar menatap Zilan. Suster Zilan memberikannya padaku. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, Xiao Yun tersenyum. Sangat bagus. Wang Chen membelai rambut Xiao Yun dan berkata sambil tersenyum. Kita harus pergi. Saat Wang Chen dan Zilan sedang berbicara, Yang Mulia Laut Selatan, yang juga terbangun dari kultivasinya, berjalan di depan Wang Chen dan berkata, Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui juga telah pulih. Ini mengejutkan Wang Chen. Bahkan Yu Qianqiu. Kecepatan pemulihan ketiganya juga sangat mengerikan. Harus diketahui bahwa alasan mengapa Wang Chen dapat pulih begitu cepat dalam beberapa hari adalah karena bintang yang melemahkan tubuhnya. Bagaimana dengan mereka? Ini membuat Wang Chen melirik ketiganya lagi. Tampaknya mereka yang bisa mencapai level ini menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Mengatakan bahwa mereka tidak punya trik apapun. Tidak ada yang akan mempercayainya. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Chen bangkit, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lembut setelah mendengar kata-kata yang mulia nanhai. Begitu suaranya turun, matanya menjadi berapi-api dan penuh tekat. Jika dia memurnikan sisa jiwa terakhir dari Raja Dewa, kekuatannya akan membuat terobosan lain, dan dia akan memasuki inti sebenarnya dari tanah tulang layu dan menemukan sisa-sisa Dewa Sejati. Mungkin dia bisa mengungkap banyak rahasia. Semua ini membuat Wang Chen penuh antisipasi. Tentu saja, Wang Chen juga menantikannya. Dia ingin melihat apa yang direncanakan oleh Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingxue. Setelah beberapa diskusi, beberapa dari mereka menginjakan kaki di jalan. Tanpa ancaman dari petugas patroli, kali ini Wang Chen dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Hanya dalam sehari, Wang Chen dan yang lainnya tiba di inti tanah tulang layu. Sungguh segunung tulang yang menakutkan. Ketika mereka tiba di inti sebenarnya dari area terlarang, Wang Chen terkejut. Belum lagi Wang Chen, bukankah Yu Qianqiu juga sama? Ini intinya. Wang Chen menelan ludahnya dan bertanya dengan susah payah. Ya, inilah intinya. Ini adalah tempat yang dijaga orang jahat itu. Xiao Yun datang ke sini beberapa kali, tetapi dia selalu dikalahkan. Mulut Xiao Yun bergerak-gerak saat dia mengkonfirmasi kata-kata Wang Chen. Berapa banyak rangka yang bertumpuk di sini? Jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Mulut Yu Qianqiu bergerak-gerak saat dia melihat tumpukan tulang yang mengjulang tinggi. Dia memasang ekspresi rumit di wajahnya. Ya, di negeri tulang layu ini tak jarang kita melihat gunung-gunung yang terbuat dari tulang. Namun, biasanya tingginya hanya beberapa puluh meter. Yang tertinggi tidak lebih dari seratus meter. Tapi bagaimana dengan puncak tulang layu ini? Itu mengjulang tinggi ke awan, begitu tinggi sehingga orang bahkan tidak bisa melihat puncaknya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Segunung tulang ini memancarkan aura pembusukan yang tak ada habisnya, seolah-olah berasal dari neraka. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk mengumpulkan gunung sebesar itu. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya pemandangan saat itu. Berapa banyak ahli yang dimakamkan di sini saat itu. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk melawan Faksi Shuro saat itu? Apakah ini benar-benar tanah yang dipenuhi mayat dan sungai darah? Sulit membayangkan berapa banyak yang harus dibayar oleh dewa sejati dan dewa iblis untuk memimpin manusia di dunia. Ada lebih dari 30 juta tulang di sini. Saat Wang Chen dan Yukian Kiu meratap, yang mulia Laut Selatan berkata dengan ekspresi yang rumit. Lebih dari 30 juta. Ini semua adalah kerangka para ahli kami. Gunung ini mempunyai nama, gundukan pahlawan. Orang-orang yang dikuburkan di sini semuanya adalah pahlawan, pahlawan tanpa nama. Ada orang-orang dari enam keluarga besar, empat tempat suci, dan faksi besar lainnya. Rakyat, harga yang mereka bayar untuk melawan Shuro bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Keluarga Zan yang dulu makmur hampir musnah. Enam klan besar dan empat tanah suci yang dulu makmur hampir musnah. Medan perang tertinggi ini hampir berubah menjadi tanah kematian. Mata yang mulia Laut Selatan sedikit hilang. Jelas sekali, dia sepertinya tahu banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Wang Chen, yang mengetahui identitas yang mulia Laut Selatan dan Wu Qingzue, tidak meragukan kata-kata yang mulia Laut Selatan. Dia berhak mengucapkan kata-kata seperti itu. Mendengar kata-kata yang mulia Laut Selatan, Wang Chen memandang ke gunung besar di depannya, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat yang tak ada habisnya dan emosi yang tak ada habisnya. Tulang-tulang ini layak dihormati. Tanpa mereka, mungkin tidak akan ada dunia saat ini, dan tidak akan ada medan perang tertinggi saat ini, bukan? Ayo kita lakukan di sini. Tempat ini sangat aman. Anda dapat memurnikan sisa jiwa itu. Keheningan berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum yang mulia Laut Selatan berbicara. Mengerti. Mendengar kata-kata yang mulia Laut Selatan, Wang Chen tertegun, lalu mengangguk. Dia tanpa sadar melirik Zilan dan Wu Qingzue. Zilan masih memasang ekspresi dingin, Wu Qingzue. Sepertinya ada keraguan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, dia juga diam. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening tanpa sadar. Pada akhirnya, Wang Chen menekan semua pikiran. Tidak peduli berapa banyak keraguan yang dia miliki, mungkinkah keraguan itu akan segera teratasi. Sisa-sisa dewa sejati terkubur di bawah tanah, bukan? Sangat baik. Wang Chen ingin melihat apa yang akan terjadi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung duduk bersilah. Tempat ini cukup aman. Selain itu, dengan Wu Qingzue, Yang Mulia Laut Selatan, Xiao Yun, dan Yu Qianqiu melindunginya, Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Musuh dari luar tidak bisa menjadi ancaman baginya. Datang. Setelah menyesuaikan auranya, Wang Chen langsung mencubit segel dan berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Saat segelnya terjepit, sebuah kristal muncul di tangan Wang Chen. Itu adalah kristal yang memenjarakan sisa jiwa yang kekal. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah mengekstrak sisa jiwa dari kristal dan memurnikannya. Tangannya terus-menerus mencabut segel dan melemparkannya ke dalam kristal. Bas! Saat segelnya menyatu ke dalam kristal, ia mengeluarkan suara lembut. Pada saat berikutnya, cahaya putih ekstrim muncul. Pada saat ini, kristal yang awalnya redup sepertinya telah berubah menjadi terik matahari. Di kejauhan, Yu Qianqiu dan yang lainnya yang menonton adegan ini merasa gugup. Mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Keluar! Di bawah pengawasan Yu Qianqiu dan yang lainnya, Wang Chen langsung meledakkan segel terakhir. Retakan! Saat segel terakhir menyatu ke dalam kristal, suara tajam terdengar. Setelah melepaskan sinar cahaya terakhir, kristal itu sepertinya telah mencapai batasnya. Itu hancur dan menghilang di tiup angin dingin. Siluet yang tersegel di dalam spirit kors muncul. Wang Chen mungkin satu-satunya yang bisa melihatnya dengan jelas. Di tengah kerlap-kerlip cahaya putih, fitur wajah siluet buram dan siluet buram memberikan perasaan familiar. Zan Huai Tian, Zan Chen, Zan Tian. Sepertinya mereka semua mempunyai bayangan ini pada mereka. Dia adalah Zan Wangu, seseorang yang bisa dikejar oleh Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen melihat sosok buram itu, dan sosok buram itu sepertinya sedang menatap Wang Chen. Saat mata mereka bertemu, seluruh dunia tampak sunyi, seolah semuanya membeku. Pada saat ini, tampaknya hanya Wang Chen yang tersisa di seluruh dunia. Hanya bayangannya yang tersisa. Ini adalah pertemuan leluhur keluarga Zan sebagai keturunan keluarga Zan. Ini adalah pertemuan generasi pertama dan terakhir. Ini adalah reuni mereka setelah beberapa reinkarnasi. Terima kasih telah menonton!